Badik Buntung Jelit 4. Tian Chuan harus hati dan tenggelam dalam pikirannya lagi, katanya, dulu aku pernah berjanji dengan Bu Bing Loni untuk tidak turut campur urusan Kang O, tapi Giyok Yap adalah sahabat tuaku, urusannya menjadi urusanku juga, kalau Kasudi menetap dan tinggal di sini selama seratus hari, supaya memberi peluang dan kesempatan aku untuk menyirapi dan menyelidiki peristiwa ini, Tentu aku dapat memberikan kepastian dan keputusan, apakah kau bisa? Tian Hei juga ragu, akhirnya ia berkata, Tai Su pun sudah tahu, bahwa Soat San Su Geo punya perjanjian selama setahun dengan Bu Bing Loni, jangka waktu itu sudah habis seratusan hari, kalau aku tinggal lagi di sini selama seratus hari, Sisa hari selanjutnya tidak banyak untuk menempuh segala usahaku, bagaimana enak perasaanku terhadap Soat San Su Geo berempat siampuat? Tian Chuan Tai Su menjadi bungkam, sebentar kemudian ia berkata, kau mementingkan persoalan itu aku pun tak bisa menyalahkan kau. Tapi dalam keadaan gawat begini apakah kau mampu dan bisa menempuh perjalanan ke Tiang Pek San? Tian Hei berdesah dengan rawan, Soat San Su Geo berempat siampu wafat karena aku, masa untuk mencoba saja aku tidak sudi? Tian Chuan menghela nafas, ujarnya, maksud Soat San Su Geo memang baik. Tapi masa mereka tahu kalau ilmu silat Che Hon It Ki dan Chiang Ho Rit Koei dapat menandingi Bu Bing Loni? Tian Hei terlongong, ia tunduk dan tak kuasa bicara. Kata Tian Chuan Tai Su pelan, saat ini sudah tentu siapapun tidak tahu, bukan saja mereka berdua, dulu situa pelita pun menyangka Gou Chu Tai Su bisa menandingi Bu Bing Loni, tapi menurut ematku, belum tentu demikian. Tian Hei melengek dengan rasa tak percaya, tanyanya, apakah Bu Bing Loni betul tiada tandingan di seluruh kolong langit ini? Tian Chuan Tai Su geleng kepala, jawabnya, untuk hal ini siapapun tak berani memastikan namun untuk saat ini aku sendiri juga sangsi dan belum tahu ada tokoh mana yang mampu dan kuat menandingi Bu Bing Loni. Tian Hei terlongong bungkam. Tian Chuan Tai Su melanjutkan, kalau kau mau menghimpas sakit hatimu, tiada halangan kau menetap di sini selama seratus hari tapi aku pun tidak memaksa kau, kalau tekatmu hendak pergi ke Tiang Pek San, boleh silakan kau berangkat. Tian Hei angkat kepala memandang ke arah Tian Chuan Tai Su. Tian Chuan Tai Su tahu maksud Tian Hei, sesaat dia menetap wajah orang lalu katanya, aku akan suruh mereka melepas kau pergi. Tian Hei tertunduk lagi, katanya, terima kasih akan kebaikan Tai Su, sekarang juga haun Tian Hei mohon diri. Xiao Si Chu, ujar Tian Chuan menghela nafas, sesat dan lurus hanya terpikir dalam kilasan otak manusia, Si Chu berteks berkecimpung di Kang O, sungguh Ho Siu tua ini merasa kagum. Sebelum berangkat ingin aku memberi sedikit bekal kepadamu, hanya bersabar dan berlaku bijaksanalah baru akan tercapai citamu tanpa menyiakan harapan orang banyak. Tian Hei terlonggong sebentar lalu menyembah tiga kali kepada Tian Chuan Tai Su, setelah menjemput badik buntung terus mengundurkan diri. Terdengar Tian Chuan Tai Su berseru keluar, Ti Hei. Tampak Ti Hei beranjak masuk dari luar hutan. Segera Tian Chuan Tai Su memberi perintah, hantarkan Hun Si Chu keluar. Ti Hei tertegun, tanyanya, Su Pek, mengantar dia keluar. Ada urusan baru dia mencari aku, demikian Tian Chuan menjelaskan, hakikatnya tiada berniat jahat, selamanya Si Au Lim kita jarang turut campur urusan Kang O, untuk urusan ini kita pun harus dapat membedakan siapa salah dan benar. Ti Hei lantas membungkuk tubuh dan mundur. Hun Tian Hai mengintil di belakang Ti Hei keluar dari hutan bambu terus keluar dari lingkungan barah Si Au Lim. Setelah sampai di luar pintu, segera Ti Hei merangkap tangan serta katanya, Hun Si Chu, maaf Si Au Cheng tidak mengantar lebih jauh lagi. Tersipu Hun Tian Hai menjura serta katanya, banyak terima kasih kepada Si Au Su Hu. Ti Hei lantas membalik tubuh dan masuk kembali. Ti Hei menghirut napas lega, sejenak ia celingukan keempat penjuru, sekelilingnya sepi tanpa kelihatan bayangan seorang pun, dengan perasaan hampa dan kosong perlahan ia berjalan turun gunung, hatinya tengah menerawang wajangan yang diberikan oleh Tian Chuan Tai Su tadi. Sambil berjalan turun gunung, otak Tian Hai berputar, apakah benar Bu Bing Loni tanpa tandingan di seluruh dunia? Menurut kata Tian Chuan Tai Su Chehon It Ki dan Chiang Ho Rit Khoai dari Tiang Pek San belum mampu menandingi Bu Bing Loni, tapi itu kan penilaian masa lalu, siapa tahu sekarang? Begitulah berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benaknya, namun ia masih bertekad hendak menuju ke Tiang Pek San. Baru saja Tian Hai tiba di kaki gunung dan beranjak di Jalan Raja, dari kejauhan lantas terlihat Tian Mokiam Liong Lui memimpin sebarisan anak buahnya dari Partai Merah Tengah membedal tunggangannya menuju ke arah dirinya. Lekas Tian Hai berlari menyingkir, untung Liong Lui dan anak buahnya tidak melihat dirinya. Sedang Liong Lui dan kawan seperti punya kerja penting terus membedal lewat dengan kencang. Setelah rombongan Liong Lui pergi jauh baru Tian Hai melongo keluar. Mendadak seekor kuda mencongklang mendatangi secepat terbang, untuk sembunyi sudah tak sempat lagi, sudah tentu Tian Hai menjadi kaget, waktu ditegasi pendatang itu bukan lain adalah putri Chiok H.O. Ubu itu majikan H.W. Icuan Poyak itu Chiok Yan adanya. Melihat Hun Tian Hai cepat Chiok Yan melompat turun. Tian Hai mundur dua langkah mengawasinya dengan mendelong. Chiok Yan berdesah, katanya, dimanakah Bun Pangcu sekarang? Kiranya orang bukan mencari dirinya dengan heran Tian Hai menggeleng kepala. Melihat jawaban Tian Hai, Chiok Yan membanting kaki, cepat ia melompat naik ke atas tunggangannya terus diberdal ke depan dengan kencang. Tian Hai menjubelek di tempatnya mengantar bayangan Chiok Yan yang semakin jauh, rada lama kemudian baru ia sadar dan tertawa geli sendiri akan kebodohan dirinya, diam ia memaki kenapa hubungan asmara antar muda-mudi saja tidak dapat dirabahnya. Tian Hai jadi berpikir tentu Chiok Yan ada urusan mencari Bun Chu Giok. Gerak-gerik rombongan Liong Lui pun sangat mencurigakan, tentu ada sesuatu hal telah terjadi yang tidak menguntungkan Bun Chu Giok. Sejak dirinya diusir dari perguruan hanya Bun Chu Giok seorang yang menjadi sahabat kentalnya. Entah sejak pulang tempoh hari bagaimana pula dengan Partai Putih yang tengah menghadapi berbagai persoalan, bila perlu aku harus menyusul ke sana membantu dia. Tersipu Tian Hai berlari menelusuri jalan raja mengejar ke depan mengikuti telapak kaki kuda. Kira setengah jam kemudian ia menanjak naik ke atas sebuah bukit kecil, baru saja ia sampai di atas bukit terdengar gelak tawa orang yang sudah dikenalnya, serunya, ternyata kau berani datang masuk perangkap. Waktu Tian Hai menoleh seketika ia melongot, tampak di atas bukti berdiri jajar beberapa orang, mereka bukan lain adalah Chiok Hao Bu majikan HW Ichuan Po, Tio Hang Ho dan Liong Lui dari Partai Merah dan Anak Buahnya, yang berdiri paling samping adalah Chiok Yan. Begitu Tian Hai tiba, segera Chiok Hao Bu bergelak tawa, serunya, Hun Xiao Hiap, aku Chiok Hao Bu sungguh kagum akan nyalimu yang besar, berani kau bunuh Giok Hiap Chin Jin Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, sekarang berani berlenggang kongkung berjalan di jalan raja. Berubah air muka Hun Tian Hai, dengan cermatia bergantian mengawasi tiga orang di depannya, sindirnya, sebaliknya aku pun merasa kagum akan kesetiaan kawan kalian serta berterima kasih akan kehormatan yang tinggi ini, entah ada keperluan apakah kalian menanti aku di sini? Chiok Hao Bu terkekeh tanpa bicara, sebaliknya Tio Hang Ho tertawa kering, serunya, memang kita sedang menanti kedatanganmu. Sebentar saja otak Tian Hai yang encer sudah dapat menebak, diam ia membatin dalam hati, tentu mereka hendak menyebak Bun Chu Giok di sini, sungguh goblok justru akulah yang masuk perangkap mereka. Dari samping Chiok Yan berkata kepada Chiok Hao Bu, ajah, Bun Chu Giok tidak akan datang, masa begitu bodoh dia bisa kena pancing. Budak goblok, cerewet semprot Chiok Hao Bu Gusar. Tian Hai tahu, kata Chiok Yan itu ditujukan kepadanya secara tidak langsung memberitahu akan maksud tujuan mereka sebenarnya. Sedikit memutar otak cepat Tian Hai berlari turun bukit. Sejak tadi Chiok Hao Bu selalu mengawasi gerak-gerik Tian Hai, begitu ia bergerak sebat sekali ia pun sudah mengebutkan mantel abdunya menyerang kepada Hun Tian Hai. Sigap sekali Hun Tian Hai sudah mengeluarkan badik buntung, di mana sinar hijau pupus berkelebat, gesit sekali ia balas menyerang kepada Chiok Hao Bu. Chiok Hao Bu menggerung Gusar, terpaksa ia melompat mundur sambil mengegos. Sementara itu Tio Hang Ho dan Liong Lui melejit maju mencegat jalan mundur Tian Hai, serentak pedang dan tongkat mereka bergerak menyerang. Saling silang dari dua jurusan, pedang membabat pinggang sedang tongkat menyerang pangkaki Hun Tian Hai. Hun Tian Hai menggertak keras, jurus gelombang perak mengalun berderai dilancarkan, sekaligus ia punahkan serangan musuh dan merabu maju, terpaksa ketiga lawannya melawan dengan senjata dan ilmu simpanan masing. Tian Hai tahu bahwa ketiga seterunya ini bertujuan hendak mencelakai jiwa Bun Chu Giok. Sekarang Bun Chu Giok belum datang, inilah kesempatan bagi aku untuk memancing pergi mereka bertiga supaya Bun Chu Giok tidak terjebak. Karena pikirannya ini sebat sekali ia melompat jauh dengan gerak ringan tubuhnya yang pesat dan enteng, sekali ia menerobos lewat di antara samberan senjata ketiga lawannya terus berlari kencang ke arah depan sana. Badik buntung milik Hun Tian Hai adalah benda pusaka yang selalu diimpikan dan diincar oleh ketiga gembong silat tamak itu. Apalagi Hun Tian Hai memikul dosa dengan tuduhan sebagai pembunuh Butong Chiang Bun Giok Yap Chin Jin, siapa saja yang dapat membekuknya bakal terangkat nama dan gengsinya. Sudah tentu ketiga lawannya tidak mau melepasnya begitu saja, dengan kencang serempak mereka mengejar dengan kencang. Bukan gentar atau gugup sebaliknya Tian Hai malah berlega hati bahwa usahanya ternyata berhasil memancing ketiga musuhnya berkisar dari tempat bukit kecil itu. Dengan demikian maka terlepaslah Bun Chu Giok dari perangkap yang telah mereka rencanakan. Apalagi kepandaian dan kemampuan ketiga lawan ini bila mau cukup dengan bekal kepandaiannya sekarang mudah sekali untuk mengalahkan mereka. Baru pikiran ini terkilas dalam benaknya, mendadak terdengar derap lari kuda yang berlari pesat sekali, begitu dekat kontan menerjang ke arah Chiok Ha O U Bu, Tio Hang Ho dan Li Yong Lui bertiga serta merabu dengan serangan pedang yang ganas. Waktu Tian Hai berpaling pendatang ini kiranya bukan lain pangcu partai putih Bun Chu Giok si pedang mas cambuk perak. Berhasil mendesak mundur ketiga lawan baru Bun Chu Giok berkesempatan menoleh kepada Hun Tian Hai, serunya, dari manakah saudara Hun? Bun Pang Chu, teriak Tian Hai, kenapa kau kemari? Dari nona Chiok tadi ku dengar katanya mereka hendak menjebak kau. Tergetar badan Bun Chu Giok, namun sikapnya masih tenang dan tertawa, tanyanya, saudara Hun hendak kemana kau sekarang? Dalam pada itu Chiok Ha O U Bu sudah menyerbu tiba sambil menggerung gusar, mantelnya menderu menyapu datang. Sementara pedang dan tongkat Tio Hang Ho serta Li Yong Lui juga tengah mengancam dari jurusan lain. Seolah tidak terjadi apa, seenaknya saja Bun Chu Giok tidak pandang sebelah metu keroyokan para musuhnya. Tampak batang pedang mas berkilau menggetar Minutul sejurus saja sekaligus ia punahkan serangan ketiga lawannya. Diam terperanjat hati Tian Hai, batinnya, kepandaian silat Bun Chu Giok ternyata begitu tinggi, kalau tidak mengandalkan ketajaman senjatanya pusaka mungkin si orang tua jubah merah pangcu partai merah bukan menjadi tandingannya. Karena ia menonton dengan seksama, pikiran pun tengah melayang sesaat ia menjadi lupa menjawab pertanyaan orang. Melihat Tian Hai menonton dengan cermat pertempuran satu lawan tiga, diam gerang hati Bun Chu Giok, sengaja ia ingin pamer kepandaya ilmu pedangnya, sinar pedang berkilatan selulup timbul, beruntun lima jurus ia menyerang mundur musuh berulang. Tanya Bun Chu Giok setelah mendesak mundur ketiga musuhnya, di kalangan Kang Ngong tersiar kabar katanya Saudara Hun telah membunuh Giok Yap Chin Jin, bagaimana duduk perkara sebenarnya apakah Saudara Hun Su diberitahu kepada aku? Mendadak Hun Tian Hai teringat bahwa guru Bun Chu Giok adalah sute Giok Yap Chin Jin, entah bagaimana pandangannya mengenai persoalan ini, sejenak ia tetap wajah Bun Chu Giok, dilihatnya orang tiada punya maksud buruk, maka segera ia menjawab, soal ini tersangkut paut dengan mobin suseng, pelajar muka iblis. Apalagi kedua murid Giok Yap Chin Jin yaitu Guat Long dan Sing Poh juga jelas tahu peristiwa itu, terlalu panjanglah kalau mau diceritakan. Setelah mendengar sekedar penjelasan Tian Hai yang singkat itu, Bun Chu Giok angkat alis dan berseru kepada Chiok Hao Ubu bertiga, apakah kalian masih ingin bertempur? Chiok Hao Ubu mendengus, jengeknya, kita mengundang kau, apakah kau tahu apa tujuan kita Bun Chu Giok terbahak serunya, Gok Chiok kenapa tidak datang? Tian Leong Kiam Leong Lui menjengek dingin, kita bertiga sudah lebih dari cukup untuk membereskan kau, kenapa harus Pang Chu sendiri yang turun tangan? Bun Chu Giok menggeram, semprotnya, kalian dua golongan menyergap dan memusnahkan Kim Ket Chiang waktu pihak lawan tak bersiaga, kalian sangka urusan lantes beres sampai di situ saja? Gi Chiok sendiri punya sepak terjang tengik seperti bajingan, maka jangan salahkan kalau aku menghukum kalian dulu. Chiok Hao Ubu tersenyum sinis, katanya, Bun Pang Chu seorang gagah yang perwira, aku Chiok Hao Ubu benar kagum. Urusan harus dibikin beres secepatnya menurut keadilan bagi orang yang cerdik pandai. Bun Chu Giok terbahak, serunya, Chiok Po Chu punya keramus lihat apa untuk menundukan aku, Bun Chu Giok ingin belajar kenal. Hun Tian Hai menjubelek di tempatnya, dari percakapan ini baru ia tahu bahwa urusan ternyata sudah berkembang begitu jauh pihak Kim Ket Chiang sudah musnah begitu gampang dalam waktu singkat. Kenapa? Bukan lain hanya karena sebilah badik buntung. Segera Hun Tian Hai menimbrung, hanya karena sebilah badik buntung miliku itu Partai Merah dan HWI Chuan Po memusnahkan seluruh Kim Ket Chiang, aku Hun Tian Hai betul menjadi mati kutu. Tapi Hun Tian Hai ingin minta penjelasan langsung dari Chiok Po Chu, mengandal apa HWI Chuan Po kalian bisa malang melintang di daerah Kang Lam? Chiok H.O. Ubu terloroh. Tanpa menanti orang berhenti tertawa. Bun Chu Giok menyindir dengan seringai sinis, Chiok H.O. Ubu, kau hendak menjebak dan mencelakai aku. Lebih baik sekarang kau pulang ke HWI Chuan Po, coba lihat mungkin sarangmu itu sudah kubumi hanguskan seluruhnya. Berubah hebat rona wajah Chiok H.O. Ubu. Tio Hang Ho yang berat tak tenang mendengus, bujuknya, Chiok Po Chu, jangan kau percaya dengan obrolannya. Partai Putih sedang keperet dari dua jurusan, di utara oleh Tian San Jilong, di selatan ada kita beramai, masa mereka masih punya kekuatan pergi ke HWI Chuan Po. Apakah begitu gampang seperti urayanmu jengek bun Chu Giok? Aku khawatir kau hanya mengudal luda saja. Segera Chiok H.O. Ubu menenangkan hati, bukan mustahil hal itu bisa terjadi, sesaat ia terlongong di tempatnya. Terpikirkan olehnya usaha capek lelah selama puluhan tahun telah lenyap hanya sekejap mati saja betapa tidak sayang dan murung hatinya. Saking gegetun dan gemas ia putar mantel di tangannya terus menyerbu seperti banteng ketaton. Tampak di ujung lirikan mati bun Chu Giok, Chiok yang tengah berlari menyingkir sambil menutupi raut mukanya dengan kedua tangan. Hatinya menjadi menyesal dan ragu, cepat ia menarik tali kekang mencongklang kodanya menyingkir dari serangan Chiok H.O. Ubu ini. Dengan kalap Chiok H.O. Ubu menyerbu terus dengan serangan gencar. Tio Hang Ho memburu maju ke samping Chiok H.O. Ubu dan membisiki, saudara Chiok. Kenapa menjadi kalap? Tersentak hati Chiok H.O. Ubu, tergugah semangatnya untuk berpikir secara terang, bukankah obrolan orang belum terbukti kenyataannya, sedang pihak sendiri masih punya tipu muslihat untuk menjebaknya. Karena itu cepat ia menyurut mundur, serunya, orang si bun, hari ini kuampuni jiwamu, aku akan kembali memeriksa dulu bersama mereka bertiga terus. Ia membalik dan berlari meninggalkan gelanggang. Bun Chu Giok menjengek dingin, matanya menerawang keempat penjuru, batinnya, aku bun Chiok Giok masa bernyali kecil, biar kau mengatur jebakan apapun juga akan ku terjang, kudanya segera dikeperak mengejar serunya, begitu gampang kalian hendak melarikan diri. Sambil berlari Chiok H.O. Ubu menoli dan berteriak, Gipang Chu berada di dalam lembah di depan sana, apakah kau berani kesana? Bun Chu Giok terkakak, sudah dalam rekaan hatinya bahwa Gi Giok memendam diri di sana hendak menyergap dirinya, sekarang terbukti kenyataannya. Kudanya dipecut berlari semakin kencang. Terpaksa Hun Tian Hai juga ikut berlari pesat, teriaknya, Bun Pang Chu H.O. Ubu bertiga sudah mencapai mulut lembah yang sempit itu, sebat sekali Tian Hai mengerahkan tenaga menjejakan kaki, tubuhnya melambung tinggi dan meluncur ke depan, di tengah udara ia berteriak, Chiok Po Chu harap berhenti sebentar. Namun Chiok H.O. Ubu menjawab dengan gelak tawanya, sekejap saja mereka sudah berkelebat hilang di balik mulut selat yang sempit itu. Bun Chu Giok mencongklang kudanya masuk ke dalam lembah yang sempit, kedua lampingnya tinggi dan terjal, baru saja beberapa puluh langkah tiba terdengar suara gemuruh seperti gugur. Gunung, berpuluh atau beribu batu besar kecil tiba berjatuhan dari atas tebing seperti hujan derasnya. Keruan bukan kepalang kaget Bun Chu Giok dan Tian Hai, sigap sekali Bun Chu Giok melompat turun dari tunggangannya sambil menyarat Tian Hai menyingkir ke samping dan berdiri membelakangi dinding batu yang terjal itu, mereka menjadi repot menghindar dan memukul batu yang meluruk ke seluruh tubuh mereka. Kira setengah jam lamanya hujan batu gunung itu berlangsung sampai mereka kehabisan tenaga, setelah suasana menjadi hening dan terang kembali seluruh lembah sempit itu sudah penuh tertimbun batu dan debu, Tian Hai berdua sudah kepayahan tertimbun setengah badan, dalam waktu dekat mereka tak mampu bergerak dan meloloskan diri dari hempitan batu. Tak lama kemudian tampak Chiok Hao Ubu bertiga mendatangi. Sambil cengar-cengir Chiok Hao Ubu bertiga tertawa sinis kegirangan. Maju selangkah gampang sekali Tio Hang Ho merebut badik buntung yang digenggam di tangan Tian Hai. Ada niat Tian Hai hendak melawan apadaja tenaga sudah habis, untuk bergerak saja tak mampu. Bun Chu Giok menghela nafas rawan, katanya kepada Tian Hai, Saudara Hun. Sungguh aku sangat menyesal. Hun Tian Hai tersenyum, ujarnya, Ah, Bun Pang Chu kenapa bicara begitu? Kalau Bun Pang Chu tidak menyeret aku tadi siang jiwaku ini pasti sudah melayang. Setelah dapat merebut badik buntung, dengan seksama Tio Hang Ho tengah memeriksanya, wajahnya dihiasi senyum kegirangan. Chiok Hao Ubu menjadi mendulu, tanyanya rada tak senang, Tio Tong Chu care bagaimana kau hendak membereskan kedua orang ini? Tio Hang Ho tertawa kering, katanya, menurut hemat Pang Chu kita untuk memulihkan kekuatan dan pangkalan Tai I Bun kembali betapapun perlu minta bantuan Hun Tian Hai. Kalau kita meringkusnya dan diserahkan kepada Bu Tong Pei, tentu selanjutnya seluruh kaum Kang Ho tidak bersikap bermusuhan lagi dengan Tai I Bun. Sedang Bun Chu Giok punya permusuhan dengan Chiok Po Chu, dia boleh ku serahkan kepada Po Chu terserah bagaimana kau hendak membereskan dia. Seketika berkobar amarah Chiok Hao Ubu, dalam hati ia mengumpat, yang menguntungkan kau keruk sendiri, sedang Bun Chu Giok yang bisa menimbulkan bencana kau serahkan kepada aku, apaan sikap kalian ini? Dalam hati ia mengumpat namun situasi yang dihadapi ini tak mengizinkan dia pengumbar nafsunya, maka dengan tertawa lebar ia berkata, pikiran Pang Chu kalian sungguh sangat sempurna, sebaliknya aku Chiok Hao Ubu punya pandangan yang rada berbeda. Tio Hang Ho tahu kalau Chiok Hao Ubu tidak senang akan keputusan tadi, namun urusan sudah ketelanjur sedemikian jauh, bukan mustahil mereka bakal bertengkar sendiri, sekarang HW Icuan Po sudah musnah, mengandal kekuatan Partai Merah yang tersebar luas di kalangan Kang Ho kiranya tak perlu takut menghadapi Chiok Hao Ubu. Terdengar Tio Hang Ho tertawa terkekeh, serunya, kalau Chiok Po Chu punya pendapat silakan bicarakan. Hanya aku khawatir Pang Chu kita tidak bakal setuju pendapat Chiok Po Chu itu. Semakin berkobar amarah Chiok Hao Ubu, terang orang tengah menggunakan tipu menyeberang sungai memutus jembatan memukul jatuh hanjing ke dalam air, jelas sekali menghina HW Icuan Po yang sudah musnah itu. Sedapat mungkin ia menahan gelora amarahnya, setelah bergelak tawa sekian lama ia berkata, semula Partai Kalian mengajak aku berserikat, tujuan utama Chiok Hao Ubu adalah badik buntung, sedang Partai Kalian menghadapi Partai Putih yang merupakan musuh kebujutan. Menurut perjanjian semula sudah seharusnya badik buntung itu diserahkan kepada aku, sedang buncu Giok dan Hun Tian Hai boleh kalian urus. Pendapatmu ini tidak mungkin terlaksana, perjanjian semula boleh dianggap batal, demikian jawab Tio Hang Ho sambil menyeringai. Tak tertahan lagi gejolak amarah Chiok Hao Ubu, desisnya dingin, apa yang ku ucapkan tadi sebetulnya sudah memberi banyak kelonggaran dan memberi muka kepada Partai Kalian. Tio Hang Ho bergelak tawa, serunya, Chiok Po Chu, kita bekerja harus menurut aturan. Bagaimana menurut pendapat Chiok Po Chu mengenai hal ini? Chiok Hao Ubu mendengus, batinnya, apakah ini yang dimaksudkan dengan mengenai aturan? Kata Tio Hang Ho meneruskan diplomasinya, memang, pembagian care ini pihak partai kita rada mengambil sedikit keuntungan. Tapi Chiok Po Chu harus ingat, semula care bagaimana dan kenapa kita sampai berserikat? Apakah perlu ditanyakan lagi demikian? 4 Chiok Hao Ubu dalam hati. Aku percaya Chiok Po Chu sudah maklum dalam hati, begitulah Tio Hang Ho meneruskan pedatonya, kita bergabung karena keuntungan dan berpisah setelah keuntungan itu tercapai, ini kan sudah jamak, apakah Chiok Po Chu berani menyanggah akan kebenaran ini? Chiok Hao Ubu tertawa hambar, katanya, kalau demikian kukuh pendapat Tio Tong Chu, terpaksa Chiok Hao Ubu mohon diri saja. Chiok Po Chu tunggu sebentar, teriak Tio Hang Ho, Buan Pang Chu tak berguna lagi bagi kita, silakan Chiok Po Chu membawanya pulang. Chiok Hao Ubu menggeram, otaknya berpikir, jelas kalian gentar menghadapi gurunya yang kenamaan yaitu Cihun Tot Yang, demi mengambil hati pihak Bu Tong Pe lantas kalian serahkan dia kepadaku, mendadak tergerak hatinya, otaknya sudah merancang suatu musliat, dengan pura tertawa ia berkala, kalau Tio Tong Chu memang berkeputusan begitu, terpaksa Chiok Hao Ubu menurut saja. Tio Hang Ho tertawa lebar di mabuk kemenangan. Mendadak Chiok Hao Ubu menggertak keras mantel abunya bergulung lempang terus terbang menyerang ke arah Tio Hang Ho. Serangan dilancarkan secara tak terduga, Tio Hang Ho tak bersiaga lagi, menurut dugaannya semula Chiok Hao Ubu sudah gentar dan kuncup menghadapi partai merah yang sudah semakin menanjak di kalangan Kang Ho, betapapun dia takkan berani sembarangan bergerak, apalagi kepandaian silat sendiri tidak terpaut jauh dibanding kemampuan Chiok Hao Ubu. Begitulah waktu mendengar Sam Ran Kuat menyerang ke arah dirinya, sekuatnya ia bergerak mengepos namun di mana mantel itu menyam berlewat, seketika ia menjerit sekerasnya, tahu lengan kirinya sudah tersapu kutung. Berhasil akan serangannya Chiok Hao Ubu tak berhenti sampai di situ saja, tampak mantelnya berkembang minari dengan derasnya membawa deru angin yang sangat kencang, sekaligus ia sudah melancarkan kepandaian tunggal yang paling dibanggakan, yaitu 13 jurus HW Icuan Kian Soat. Tampak setabir bayangan Abu berkembang melebar ke kanan-kiri menyerang ke arah dua orang musuhnya. Terpaksa Liong Lui mencabut pedangnya menangkis, susah payah ia menghalau setiap serangan Chiok Hao Ubu. Dalam waktu dekat memang Liong Lui kuat bertahan, tapi lama-kelamaan ia semakin terdesak dan mundur selangkah demi selangkah. Dalim pada itu Tio Hang Ho sudah berhasil membalut luka di lengan kirinya mencegah mengalirnya banyak darah, sambil kertak gigi ia mengayun tongkat senjatanya membantu Liong Lui berdua mereka mengerojok Chiok Hao Ubu. Begitulah mereka bertiga bertempur dengan sengit, dalam waktu singkat keadaan menjadi berimbang. Sudah tentu kejadian ini sangat menguntungka Bun Chu Giok dan Hun Tian Hai. Hun Tian Hai pernah menelan buah ajaib, sedang Bun Chu Giok pun punya dasar latihan siantian cinggi dari aliran murni, dalam waktu singkat tenaga dan semangat mereka bisa pulih kembali. Pertempuran sudah berjalan ratusan jurus, keadaan masih tetap sama kuat. Diam Tian Hai dan Bun Chu Giok saling memberi isyarat, mereka membentak bersama sekaligus berhasil membongkar batu besar dan debu yang menghimpit mereka terus melompat keluar. Tapi kelihatan kedua kaki masing basah lembab oleh darah yang merembes dari luka. Sudah tentu Chiok Hao Ubu bertiga kaget setengah mati, sementara itu Bun Chu Giok serahkan pedang masnya kepada Hun Tian Hai, untuk melawan musuh ia melolos cambuk perak sebagai gaman. Tepat saat itu juga, dari luar lembah terdengar derap kaki kuda yang berlari pesat. Seketika Tio Hang Ho dan Li Yong Lui mengunjuk rasa girang, pendatang ini bukan lain adalah pangcu partai merah Gi Giok adanya. Belum lagi sampai Gi Giok sudah melambung tinggi, di tengah udara melolos pedang pusaka terus meluncur menyerbu ke arah Bun Chu Giok. Bun Chu Giok menghardi keringan, tombak perak di tangan kanan terayun, laksana ular hidup cambuknya melilit ke arah tai iqiam musuh. Terdengar Gi Giok mendengus kaget, terasa sesuatu keganjilan di luar kesigapannya. Diketahui olehnya bahwa cambuk perak Bun Chu Giok itu kiranya bukan sembelarang senjata umumnya yang terbuat dari perak biasa, tetapi adalah terbuat dari anyaman sutra perak dan benang baja yang uletak mempan senjata. Maka cepat ia menarik pulang pedangnya. Kesempatan ini tak disiakan oleh Bun Chu Giok. Cambuk perak di tangan kanannya diobat abitkan sekencang kitiran menyerbu semakin gencar, setiap lecutan tentu mengarah jalan darah mematikan di seluruh badan Gi Gi Giok. Gi Giok harus kerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya, meski terdesak ia masih kuat bertahan terus sampai ratusan jurus kemudian baru ia bisa memperbaiki posisinya. Sekarang keadaan kelihatan sama kuat. Tian He tau bahwa tenaga Bun Chu Giok belum pulih seluruhnya, tentu tidak menguntungkan bertempur lama-lama, segera ia berkata, Bun Pang Chu, hari ini kita hentikan dulu sampai di sini. Bun Chu Giok insaf hari ini tentu tak mudah mengambil kemenangan, apalagi kalau Gi Giok H.O. Ubu berbalik ke pihak musuh lagi tentu semakin berabe, sambil bergelak tawa ia berkata, hari ini cukup sekian saja, tapi urusan ini takkan ada habisnya. Sementara itu Gi Gi Giok tengah keheran-heranan akan kepandayan silat Bun Chu Giok yang luar biasa itu, mendengar itu segera ia pura-pura menggertak, apa, kau hendak lari? Bun Chu Giok menyeringai, katanya kepada Chiok H.O. Ubu, H.W.I. Cuan Po sebetulnya masih utuh, tapi akan datang suatu hari akan kubumi hanguskan rata dengan tanah, habis berkata lalu tinggal pergi bersama Huntian Hlai. Chiok H.O. Ubu berdiri menjubelek, tak tahu bagaimana baiknya, bahwa H.W.I. Cuan Po masih utuh ini benar-benar suatu berita yang mengembirakan, namun keadaan sekarang adalah sangat berbahaya bagi dirinya Pang Chu Partai Merah Gi Giok sudah CBA, apakah diarlah melepas dirinya. Dalam pada itu Huntian Hai dan Bun Chu Giok sudah berlari jauh. Gi Giok tahu dirinya takkan mampu merintangi, terpaksa ia manda saja membiarkan mereka pergi. Pelan-pelan Gi Giok lantas membalik. Tio Hang Ho segera maju mempersembahkan badik buntung katanya, Pang Chu. Badik buntung berhasil kurebut. Tapi karena Chiok H.O. Ubu merintangi sehingga kedua orang itu tak dapat dibekuk, harap Pang Chu mendapat tahu. Gi Giok manggut-manggut sambil menerima badik buntung. Sekian lama ia mengamati dan meneliti seluruh batang badik buntung itu. Pelan-pelan sinar matanya terangkat naik berpindah menatap kepada Chiok H.O. Ubu. Tergetar jantung Chiok H.O. Ubu. Terdengar Gi Gi Giok menjengek, Chiok Po Chu, kelakuanmu ini apakah terhitung berserikat dengan kita? Chiok H.O. Ubu tahu bahwa Gi Gi Giok takkan melepas dirinya, dari kepepetia menjadi nekat, katanya sambil tertawa lebar, Gi Pang Chu sebaliknya apakah kalian punya maksud yang serius hendak berserikat dengan kita? Gi Gi Giok menggeram besar, tahu dia kalau Chiok H.O. Ubu bisa berdiri menjagoi sesuatu daerah dan membangun H.W. I Chuan Po yang kenamaan tentu punya kepandaian simpanan yang diandalkan, kalau tidak turun tangan sendiri tentu takkan dapat menundukkan dia. Gi Gi Giok terkekeh dingin, tantangnya, Chiok Po Chu angkat nama karena 13 jurus H.W. I Chuan Kiah saat itu, hari ini Gi Gi Giok minta belajar kenal betapa lihai ke-13 jurus ilmu mantelmu itu. Chiok H.O. Ubu tak mau unjuk kelemahan, tertawa bahak-bahak ia pun mengejek, betapa beruntungnya Chiok H.O. Ubu mendapat pelajaran langsung dari Gi Pang Chu, mati pun puaslah, tanpa sungkan-sungkan segera ia menggentakan mantel dari punggungnya. Senjataku ini adalah sebilah pedang pusaka, kalau dalam 10 jurus aku tidak dapat mengalahkan kau, urusan hari ini anggap himpas seluruhnya, Demikian ejek Gi Ciok. Ciok H.O. Ubu Insaf, jangan kata 10 jurus, hanya 5 jurus saja mungkin dirinya takkan kuat bertahan, namun urusan sudah mendesak begitu jauh, terpaksa ia kerahkan tenaga dan menggerakkan mantelnya, dengan jurus-jurus ilmu H.W.I. Cuan Kian Soatia mendahului menyerang. Gi Ciok menyungging seringai sadis, cepat sekali ia berkelit Kian kemari membebaskan diri dari samberan mantel musuh. Sekali pedangnya menyontek ke atas, dalam sejurus saja ia berhasil mengupas sebagian kecil ujung mantel Ciok H.O. Ubu. Berubah air muka Ciok H.O. Ubu, mantelnya dikebutkan dengan jurus ITC Hun Kian menggulung ke arah muka Gi Ciok. Gi Ciok mengandalkan senjata pusakanya sedikitpun ia tidak gentar menghadapi musuh, bukan mundur atau berkelit sebaliknya dengan berani ia memapak maju, ujung pedangnya tau-tau sudah mengancam di depan dada lawan. Terpaksa Ciok H.O. Ubu melompat mundur, sehingga serangannya gagal di tengah jalan. Gerak pedang Gi Ciok ternyata hebat sekali belum sempat Ciok H.O. Ubu memperbaiki posisinya, tau-tau mantelnya sudah terkutung menjadi dua oleh ketajaman pedang pusaka musuh. Insaflah Ciok H.O. Ubu bahwa dirinya memang bukan tandingan lawan, terpaksa ia pasrah nasib dan menyerah mentah-mentah, dengan tertawa lebar ia buang mantelnya serta katanya, Aku Ciok H.O. Ubu mengaku kalah, terserah bagaimana kalian hendak membereskan aku. Gi Ciok tertawa dengan, katanya kepada Tio Hang Ho, Tio Tong Chu, Ciok Po Chu sudah menyerah, dia membuntungkan lenganmu, sekarang terserah bagaimana kau hendak menghukumnya. Sungguh Tio Hang Ho tidak menyangka bahwa Ciok H.O. Ubu diserahkan kepadanya untuk memberi hukuman, sesaat ia menjadi melongo tak tahu apa yang harus dilakukannya. Ciok H.O. Ubu punya nama dan kedudukan di kalangan Kang Ho, kalau menghukumnya terlalu berat khawatir para sahabatnya nanti menuntut balas. Kalau hukuman terlalu ringan, kelak mungkin bakal menimbulkan bencana juga bagi dirinya, untuk sesaat ia menjadi bingung mengambil keputusan. Bagaimana Gi Ciok mendesak, apa Tio Tong Chu belum tahu? Cepat Tio Hang Ho menjawab, selamanya Partai Merah mengutamakan keadilan dan kebenar-benaran, dia telah membuntungi lenganku. Aku tidak bisa menghukumnya terlalu berat, apalagi Partai Merah tidak suka mengikat permusuhan, sekarang lengan kiriku sudah buntung maka aku pun mengutungi lengan kanannya saja. Bagaimana pendapat Pang Chu? Gi Ciok menggut-menggut dengan puas. Pucat wajah Ciok H.O. Ubu, sebagai seorang tokoh persilatan, apalagi dalam usia yang sudah menanjak setengah abad, kalau sebuah lengannya buntung berarti menjadi cacat. Gi Ciok maju ke hadapannya, katanya kepada Ciok H.O. Ubu, bagaimana Ciok Pol Chu? Hakikatnya Ciok H.O. Ubu takkan mampu melawan atau mati adalah bagiannya, terpaksa ia mengulurkan lengan kanannya, sekali bacok Gi Ciok memapas kutung lengan kanan orang. Kondan Ciok H.O. Ubu menjadi pucat pasi. Gi Ciok terbahak-bahak, ujarnya, Ciok Pol Chu, sebuah lengan diganti sebuah lengan, untuk selanjutnya golongan kita sudah himpas dan tidak punya hutang-prihutang lagi, lalu bersama Tio Hang Ho dan Li Yong Lui mereka tinggal pergi menunggang kuda. Otak Ciok H.O. Ubu terasa hampat dan kosong, setelah membalut sekedarnya luka-luka lengan kanannya ia berjalan terhoyung-hoyung. Dalam keadaan kehabisan darah pikirannya menjadi semakin kabur, entah berapa jauh sudah ia berjalan jatuh bangun, yang terpikir dalam otaknya melulu, lengan kananku sudah buntung, begitulah dia terus melanjutkan ke depan. Akhirnya ia sampai ditanjakan bukit berbatu, sampai di sini tak mungkin ia kuat merambat ke atas, ia berdiri menjubelek dan terlongong di situ, mulutnya menggumam, tidak ada jalan lagi. Mendadak di belakangnya terdengar sabda Buddha, dengan linglung Ciok H.O. Ubu menoleh, tampak seorang H.O. Tua tengah beranjak mendatangi. Sambil tersenyum H.O. Tua itu berkata kepada Ciok H.O. Ubu, kenapa si Cu tak melanjutkan ke depan? Terus ke depan sahut Ciok H.O. Ubu bingung, depan sana tiada jalan lagi. Kembali tentu ada jalan sahut H.O. Tua. Ciok H.O. Ubu melengak, desisnya, kembali. H.O. Tua manggut-manggut, katanya tertawa, kenapa lengan kanan si Cu buntung dibacok buntung oleh orang. Dibacok buntung orang H.O. Tua menegas, loceng khawatir mungkin lengan itu bukan dikutungi oleh orang lain. Ciok H.O. Ubu tertegun, desisnya lagi, bukan dibacok buntung. Kalau begitu tentu ku bacok buntung sendiri, kira bagaimana aku membacoknya buntung? H.O. Tua tersenyum simpul tak bersuara, sesaat kemudian baru buka suara, benar-benar, kira bagaimana kau mengutungi lenganmu sendiri habis berkata ia putar tubuh terus tinggal pergi. Ciok H.O. Ubu masih menjublek di tempatnya, sejenak kemudian otaknya rada tergetar sadar cepat-cepat ia berteriak, Lo suhu harap tunggu sebentar. H.O. Tua tak hiraukan panggilannya terus berjalan ke depan. Lekas-lekas Ciok H.O. Ubu mengejar, sampai di belakangnya Ciok H.O. Ubu tak berani mendahului ke depan, begitulah ia terus mengintil di belakang H.O. Tua itu, lambat laun bayangan mereka menghilang di bayang hutan yang lebat. Setelah meninggalkan lembah, di tengah jalan Bun Chu Giok menanyakan pengalaman sejak mereka berpisah tempoh hari. Tianhe tahu tujuan Bun Chu Giok ingin tahu persoalan pembunuhan atas Giok Yap Chin Jin, maka dengan jelas ia menceritakan. Bun Chu Giok termenung sebentar lalu katanya, Guruku sudah lama mengasingkan diri, soal ini tentu beliau tak mau urus. Tapi kita berdua sudah mengalami berbagai bencana dan bahaya sehidup semati, untuk persoalan ini kau pun tak perlu khawatir, aku akan membantumu sekuat tenaga supaya kau dapat melanjutkan ke tiang pekasan. Hun Tianhai tertawa getir, katanya, Bun Pang Chu, banyak terima kasih akan maksud baikmu, kalau hanya aku seorang gampang saja aku mau sembunyi kemana. Sebaliknya Partai Putih untuk hari selanjutnya perlu tegak berdiri di Kang Ou, betapapun jangan karena persoalanku sehingga timbul permusuhan dengan para sahabat bulim. Bun Chu Giok tertawa-tawar, katanya menggoyang tangan, sudah lima tahun aku berkelana di Kang Ou, hanya kaulah seorang yang menjadi sahabat kentalku. Tujuanku berkelana di Kang Ou? Bukan mengejar nama atau mencari keuntungan pribadi. Seumpama Partai Putih harus lenyap dari Kang Ou pun tak kupidulikan lagi. Tianhai menjadi heran, tanyanya, lalu apa tujuan Bun Pang Chu sebenar-benarnya? Bun Chu Giok tertawa getir, katanya menggeleng, kau tidak tahu, aku pun tidak akan tahu. Tianhai mengira Bun Chu Giok punya rahasia hati yang sulit dikatakan, maka ia pun tak mendesak lebih lanjut. Mungkin usiamu lebih muda beberapa tahun baiklah aku panggil kau ajeka saja, demikian kata Bun Chu Giok sambil menghela nafas, masih banyak urusanku yang belum dapat kau pahami ku beritahu pun tiada gunanya. Bertambah heran benak Tianhai. Mendadak teringat olehnya akan sikap Bun Chu Giok yang rada ganjil sewaktu mendengar rasa prihatin Chiok yang terhadapnya, tiba-tiba ia tertawa, katanya, apakah maksud Bun Heng mengenai asmara muda-mudi? Bun Chu Giok angkat kepala menatap Tianhai, desisnya, Lote, apakah kau, sampai di sini Bun Chu Giok menjadi geli sendiri? Bab 8. Sontak Tianhai merasa jantungnya berdebur keras, hati pun tak tenang, nada tertawa Bun Chu Giok malah membangun kembali kenangan yang tak menentu, bayangan Heng kuat, Su Giok Lan dan Xiao Hang berkelebat dalam benaknya, akhirnya bayangan jelita lenyap dan berganti wajah dingin kaku dan seram dari muka Bubing Loni. Tanpa merasa bergidik tubuh Tianhai, badannya merinding dan terasa dingin setelah menghirup hawa ia berkata, Saudara Bun jangan berkelakar. Bertaut alis buah Chu Giok, hatinya membatin, kenapa kelihatannya Hun Tianhai takut menghadapi wanita, hanya menyinggungnya saja kenapa badan sampai gemetar. Tianhai menghembuskan angin dari mulutnya, ditatapnya sikap dan mimik wajah Bun Chu Giok, ia tertawa dibuat-buat, pikirnya mungkin aku terlalu serius dan tegang dalam bicara tadi. Mendadak ia tertawa lebar dan katanya, ucapanku tadi hanya pancingan saja, karena waktuku singgung tentang Nona Chu Giok. Kulihat mimik dan sikap Saudara Bun kurang wajar. Terketuk sanubare Bun Chu Giok, katanya tersipu-sipu, Lote, jangankah sembarang oceh, jangan main-main dengan urusan asmara. Melihat kegugupan Bun Chu Giok, Tianhai menjadi bergelak tawa ujarnya, siyaute berpikir sampai sekarang Saudara Bun belum punya istri, Nona Chu Giok seorang gadis rupawan, lemah lembut lagi, menurut penilaian siyaute watak dan martabatnya pun boleh deh. Sampai di sini dilihatnya perubahan air muka Bun Chu Giok, maka segera ia berhenti kata, dan merubah haluan, Saudara Bun, maaf akan kelancangan mulutku tadi. Bun Chu Giok menghela nafas, ujarnya, tak apa, aku sedang memikirkan persoalan lain, apakah patut aku berbuat begitu? Hun Tianhai bungkam, Bun Chu Giok pun tenggelam dalam renungannya. Mendadak ia bertanya kepada Tianhai, Lote, ada satu persoalan hendak ku tanya kepadamu. Jikalau seseorang melakukan pekerjaan, tapi melanggar adat istiadat dan pengajaran, namun ia ingin berhar melakukan semua itu, apakah patut kalau dia melaksanakan terus niatnya itu? Mendelong matuh, Tianhai mengawasi Bun Chu Giok, hatinya heran dan bertanya-tanya kenapa Bun Chu Giok menyinggung persoalan begitu kepada dirinya, sebentar ia berpikir lalu jawabnya, aku sendiri juga tidak tahu. Tapi menurut hematku kalau dia merasa betul, boleh saja dia melakukan keinginannya. Bun Chu Giok menunduk terpekur, katanya kemudian, Lote, mari kita berangkat, coba lihat, bagaimana dendanan kita sekarang. Waktu Tianhai menunduk, memang separoh badan mereka sudah kotor dan lembab oleh noda darah tercampur di bu, tak kuasa ia menjadi tertawa geli. Cepat-cepat mereka menuju ke sebuah kota kecil. Anak buah partai putih tersebar luas di mana-mana, tak lama kemudian mereka sudah berganti pakaian, dan menginap semalam di kota itu. Hari kedua Tianhai berkeras hendak melanjutkan perjalanan seorang diri. Terpaksa Bun Chu Giok mengangguk setuju. Begitulah Hun Tianhai lantas berangkat melalui jalan raja. Jauh di belakangnya Bun Chu Giok berlari-lari kecil mengejar. Entah berapa lama Bun Chu Giok berlari saat mana tiba di dataran tinggi yang menghijau. Mendadak Bun Chu Giok berhenti dan berdiri terlongong, jauh di sebelah sana kelihatan sebuah bayangan orang yang sangat dikenalnya, bayangan orang bergoyang gontai berjalan pelan-pelan. Orang ifu bukan lain adalah Chiok Yan adanya. Chiok Yan berjalan menunduk dan tengah menghampiri ke arah dirinya. Jantung Bun Chu Giok seperti bertambah berdegut dan darahnya menggelora, napas pun jadi memburu. Hampir ia berniat menyingkir, namun kaki terasa berat dan mungkinkah ia tinggal pergi? Chiok Yan sudah semakin dekat. Setiap langkah Chiok Yan menambah jantung Bun Chu Giok berdetak semakin cepat, sekarang jelas kelihatan rambut panjang Chiok Yan yang awutan, matanya yang redup dan titik-titik air matu yang membasai pipinya. Akhirnya Bun Chu Giok tak kuasa angkat kepala, sementara itu Chiok Yan sudah berjalan lewat di sampingnya seperti orang linglung. Hakikatnya seperti tak dirasakan akan kehadiran Bun Chu Giok di pinggir jalan itu. Sungguh rawan perasaan Bun Chu Giok, hati laksana ditusuk sembilu, sekuatnya ia bertahan supaya air matu tidak meleleh keluar. Saat itulah terketuk hatinya, ia merasa tidak seharusnya ia membiarkan keadaan Chiok Yan yang menyedihkan itu, tak tertahan lagi ia berteriak, nona Chiok. Chiok Yan tersentak kaget dari lamunannya, seketika ia berdiri menjublek. Bun Chu Giok berseru lagi, nona Chiok. Pelan-pelan Chiok Yan menoleh memandang ke arah Bun Chu Giok. Bun Chu Giok tak berani beradu pandang dengannya, cepat-cepat ia berpaling ke arah lain, namun sekilas saja ia sudah melihat jelas wajah Chiok Yan yang aju jelita, begitu menggiurkan dan menawan hati. Waktu pertama kali mereka jumpa, dia kelihatan begitu gagah dan berani, sekarang seperti seekor kelinci yang ketakutan dan terluka, ah, betapa bijaksana hatinya. Sekian lama Chiok Yan terlongong memandang wajahnya tanpa bersuara. Apa boleh buat akhirnya Bun Chu Giok buka suara lagi, nona Chiok, lekas kau pulang saja, HWI Cuan poh hakikatnya tidak pernah kumusnakan. Biji metu Chiok Yan memancarkan cahaya aneh yang gemilang, matanya terbelalak kesemah mengawasi Bun Chu Giok, rasa rawan dan kesedihan hatinya seketika tersapu bersih. Lubuk hatinya yang paling dalam mendadak merasa kegembiraan yang sangat aneh dan menggerahkan. Desisnya kegirangan, kau, apakah ucapanmu benar-benar? Bun Chu Giok tersenyum dan balas pandang, ujarnya, kau tidak percaya kepadaku tidak kata Chiok Yan kememek, air metu berlinang di kelopak matanya, maksudku aku. Kegirangan. Bun Pang Chu, kau. Melihat air metu Chiok Yan, Bun Chu Giok menjadi terpesona, pikirannya melayang, ternyata dia begitu lincah dan lucu, diam-diam ia merasa lega, namun tak terpikir olehnya kata-kata manis yang enak dikatakan, terpaksa ia berkata pendek, aku? Kenapa aku? Melihat pandangan Bun Chu Giok yang tajam dan penuh mengandung arti itu, Chiok Yan menjadi malu dan menunduk, batinnya, kiranya Bun Chu Giok menyusul kemari hendak mencari aku malah memberi penjelasan duduk perkara sebenar-benarnya. Usianya masih begitu muda, berkepandaian silat tinggi, sikapnya begitu baik pula terhadap dirinya. Melihat Chiok Yan menunduk malu tergetar hati Bun Chu Giok, tersipu-sipu ia berkata, Nona Chiok, lekaslah kau pulang. Sekarang aku masih ada urusan, segera harus berangkat. Chiok Yan angkat kepala, katanya, Apa? Kau akan berangkat kemana? Sedapat mungkin Bun Chu Giok tertawa sewajarnya, sahutnya, Hun Tian Hai tengah terkepung oleh berbagai mara bahaya, aku hendak menyusul dan melindungi jiwanya. Lagi-lagi Chiok Yan menunduk dengan rawan, katanya tersendat, kalau begitu silakan kau pergi. Kau sendiri, kau harus lekas pulang. Ujar Bun Chu Giok gugup karena sikap Chiok Yan yang ogahan. Chiok Yan memutar tubuh tanpa berbicara lagi, pelan-pelan ia tinggal pergi. Bun Chu Giok mengejar beberapa langkah, katanya, Nona Chiok, ku pinta kepadamu, jangan kau menuju ke tempat lain, langsung pulang saja ke rumahmu. Sesaat Chiok Yan menatap Bun Chu Giok lalu manggut-manggut, katanya, terima kasih Bun Pang Chu. Bun Chu Giok menghirup hawa panjang, dipandangnya punggung Chiok Yan semakin menjauh, sejenak ia terlonggong, tiba-tiba tergetar hatinya, cepat-cepat ia memutar tubuh hendak mengejar ke sana tapi begitu ia berputar kontan ia tersentak kaget, entah kapan di belakangnya sudah berdiri seorang nenek ubanan. Bergegas Bun Chu Giok menyurut mundur, dengan seksama ia awasi nenek tua ini, sekarang baru lega hatinya, kiranya nenek ini adalah Hoan Ho Popo dari pegunungan Tangkula di daerah barat, kepandayan silatnya tidak di bawah gurunya Cihun Tot Yang. Tersipu-sipu Bun Chu Giok menjura serta sapanya, nenek apa kau baik? Hoan Ho Popo memicinkan matanya, tanyanya tertawa, gadis remaja tadi baik bukan Bun Chu Giok mengalihkan pandangannya, apa boleh buat ia manggut-manggut? Kata Hoan Ho Popo tersenyu simpul, kau tak perlu takut, kulihat sikapmu terlalu baik padanya, kau harus berkumpul sama dia. Bun Chu Giok tergagap, jawabnya, jangan nenek berkelakar, sutit masih banyak urusan lain. Berubah dingin wajah Hoan Ho, jengeknya, karena Hun Tian Hai bukan. Kau berani melindungi dia, ketahuilah kedatangan ku justru hendak mencabut nyawanya. Bun Chu Giok menjadi gugup, serunya, nenek, dia orang baik. Giok Yap Cinjin bukan meninggal di tangannya, dia kena di fitnah orang lain. Bocah kecil jangan terlalu banyak turut campur urusan orang, semprot Hoan Ho Popo. Keruan Bun Chu Giok semakin gelisah, bujuknya, kenapa nenek kemari mencarinya? Berilah muka kepadaku dan memberi ampun pada jiwanya. Tidak bisa sentak Hoan Ho sambil menarik muka. Bun Chu Giok menjadi heran, terabah olehnya sikap Hoan Ho yang kering ini bukan kenyataan hendak membunuh orang, kelakuan kasarnya memang sengaja dilakukan untuk menakuti saja. Ia beragu sebentar lalu katanya, nenek, adakah sesuatu urusan yang perlu kulakukan? Hoan Ho merengut, semprotnya, urusan apa yang perlu kau kerjakan? Omong kosong belaka. Bun Chu Giok rada khawatir kalau membuat si nenek marah mungkin urusan selanjutnya bakal lebih sulit diselesaikan, cepat-cepat ia merubah sikap, ia berkata tersenyum, nenek pandanglah muka si Yautit dan berilah kelonggaran. Hoan Ho Popo menggeram, tanyanya, berapa tahun kau berkelana di Kangong semakin lama semakin bejat dan tak tahu aturan. Bun Chu Giok menjadi kikuk dan bungkam tak bisa bicara. Kata Hoan Ho Popo lagi, apa yang terkandung dalam sanubarimu ku ketahui semua, namun gurumu tak pernah mengurus kau, kalau dia tidak peduli biar aku yang mewakili dia mengajar adat kepadamu. Cepatkah susul dahulu nona kecil itu kemari? Bun Chu Giok melengak, tanyanya menegas, nona kecil yang mana? Bocah goblok, jangan pura-pura linglung, lekas susul dia, jangan sampai ia lari jauh atau tak ku beri ampun kepada kau. Bun Chu Giok menjadi serba susah, terdengar Hoan Ho mendengus, katanya, ajahnya sudah cukur gundul menjadi huwesio, kenapakah suruh dia kembali seorang diri? Bun Chu Giok melengak kaget, dipandangnya matu Hoan Ho lekat-lekat. Hoan Ho mendesak lagi, lekas susul dia terpaksa Bun Chu Giok beri lari mengejar ke depan. Tak lama kemudian ia sudah dapat menyusul Ciok Yan. Ciok Yan masih berjalan pelan-pelan sambil menundukan kepala. Mendengar derap langkah ia angkat kepala dan menoleh, dengan heran dan bertanya-tanya ia pandang Bun Chu Giok. Kata Bun Chu Giok tersendat, nona Ciok. Seorang teman guruku bernama Hoan Ho Popo hendak mencari kau, ada berapa patah kata yang hendak disampaikan kepadamu. Apa Ciok Yan menegas dengan terlongong? Cepatlah, desak Bun Chu Giok, kalau sampai dia jengkelurusan bakal berabe. Sejenak Ciok Yan sanksi, akhirnya ia mengintil di belakang Bun Chu Giok. Mulutnya bertanya, untuk keperluan apa dia mencari aku? Aku pun tidak tahu, jawab Bun Chu Giok singkat. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di mana Hoan Ho Popo menunggu. Dengan tersenyum manis Hoahu menatap Ciok Yan, bergegas Ciok Yan maju berapa langkah serta sapanya, Wampo Ciok Yan menghadap pada nenek. Hoan Ho menarik Ciok Yan lebih dekat, dengan lekat-lekat ia mengawasi wajah orang, tak tertahan mulutnya menggumam, ah, anak yang kasihan. Hati Ciok Yan menjadi pedih, tak tertahan air mata mengalir deras, ia menangis sesenggukan. Jangan nangis, jangan nangis bujuk Hoan Ho sambil menepuk bahunya. Lalu ia berpaling ke arah Bun Chu Giok dan berkata, Chu Giok, lihatlah betapa baik dan rupawan gadis ini di mana ada. Kekurangannya. Bun Chu Giok terperanjat, mulutnya terngangat tak mampu bicara, sesaat baru ia berkata, baik, baik sekali, tiada kekurangannya. Nah kalau begitu baik, ku jodohkan menjadi istrimu saja. Untuk selanjutnya kau harus membimbingnya baik. Apabun Chu Giok dan Ciok Yan berteriak bersama. Kenapa tanya Hoan Hu, bukankah menguntungkan kau malah cepat Ciok Yan menalangi, nenek, bagaimana bisa, ayahku? Hoan Hu membujuk dengan kata-kata manis, kau tak perlu khawatir, ayahmu diapus si Hwasyo aneh itu menjadi muridnya. Tentu dia setuju dan tiada persoalan lagi. Aku, aku, Bun Chu Giok hendak menolak. Kau kenapa semprot Hoan Hu, apa kau tidak setuju? Bukan nenek tidak tahu demikian ujar Bun Chu Giok sambil tunduk, soalnya aku. Jangan kau takut, Hoan Hu menghibur. Akulah yang bertanggung jawab kepada gurumu, sedang calon istrimu itu, buang saja. Ciok Yan tersentak kaget. Apa tanyanya, sungguh di luar taunya bahwa Bun Chu Giok ternyata sudah punya calon istri. Bun Chu Giok tunduk semakin dalam. Kata Hoan Hu lebih tandas, aku yang bertanggung jawab. Kenapa takut-takut lagi? Kukira gurumu pun akan setuju. Sekilas Bun Chu Giok melirik ke arah Ciok Yan, dilihatnya orang pun menunduk tanpa bersuara, akhirnya ia pun tunduk lagi tanpa bicara. Hoan Hu memandang, ekat, katanya, Ciok Yan, tak perlu beragu, kebahagiaan hanya sekilas datangnya, kalau kau ingin bahagia di hari tua, cepatlah kau ambil putusan. Bun Chu Giok masih tunduk tak berani ambil putusan. Hoan Hu membujuk lagi, dalam segala hal terang nona Ciok lebih unggul dari nona C itu, sudahlah kau jangan terlalu berat mengenangnya. Di lain pihak hati Ciok Yan sendiri juga tengah bimbang, pikiran dan kemauannya saling bertentangan tak tertahan lagi air matu mengucur deras. Nona Ciok, ujar Hoan Hu. Apakah kau mau? Pikiran Ciok Yan kusut dan bingung jawabnya, Nenek, aku tidak mau menikah. Hoan Hu menjadi heran dan menatapnya dengan tak mengerti, lalu berpaling dan berkata kepada Bun Chu Giok, Cuk Giok, kau tunggu di sini sebentar, aku hendak bicara dengan nona Ciok, lalu digandengnya tangannya diajak menyingkir. Ciok Yan mandah saja diseret menyingkir sambil tunduk, entah apa yang hendak dikatakan Hoan Hu kepadanya, hatinya menjadi kebat-kebit. Betapapun dia takkan begitu saja menyetujui akan perjodohan ini, sebagai seorang wanita menjadi keharusan untuk menjaga gengsi pribadinya. Hoan Hu membawa Ciok Yan ke bawah sebuah pohon besar yang rindang, dengan tangan ia suruh Ciok Yan duduk di sebelahnya, mulailah ia buka mulut bicara kepada Ciok Yan, mungkin kau menyangka kera kerjaku terlalu semirono bukan? Ciok Yan menggeleng, katanya, aku belum memahami jiwa dan karakternya. Bukan kau tidak paham kepadanya, ujar Hoan Hu, yang terang kau menyangsikan rahasia di balik pribadinya itu bukan? Ciok Yan tunduk tak bersuara. Hoan Hu menghelana pas sambil menepuk bahunya, katanya, ada sebuah cerita, apakah kau mau mendengarkan? Cerita tanya Ciok Yan heran. Dulu adalah seorang pendekar muda, demikian Hoan Hu mulai ceritanya, belum lama ia berkelana di Kangau, waktu itu usianya masih muda dan berwajah ganteng, kepandaian silatnya pun lihai, sikapnya menjadi congkak dan mau menang sendiri, sudah menjadi kodrat alam. Akhirnya ia jatuh cinta dengan seorang gadis. Sampai di sini ia berhenti sebentar. Pikiran Ciok Yan lantas melayang, mungkin ini cerita pengalamannya sendiri waktu masih muda dulu. Memang tampak Hoan Hu tengah termenung dan tertawa-tawa tenggelam dalam kenangan lama. Akhirnya ia melanjutkan, meski jatuh cinta, namun ia tak berani menyatakan rasa cintanya itu. Sebaliknya gadis itu pun sebetulnya merasa tertarik juga kepadanya, melihat sikapnya itu timbul salah paham, disangkanya si pemuda adalah begitu congkak dan tak kabur. Ciok Yan menunduk, dua tokoh dalam cerita itu persis benar-benar seperti bayangannya dengan Bun Cugiok. Kulit muka Hoan Hu berkerut-kerut, lalu katanya lebih lanjut, pada suatu hari, pendekar itu tiba-tiba pergi mencarinya, secara langsung ia meminang dan mengharap sang gadis pujaan mau menjadi istrinya. Sampai di sini ia berpaling ke arah Hoan Hu, tanyanya, seumpama gadis itu adalah kau, bagaimana kau hendak mengambil sikap? Aku tidak tahu, Ciok Yan menjawab singkat. Martabatnya baik, dari sepak terjangnya di kalangan Kang Ho dapatlah dinilai jiwanya itu, tapi tiada orang yang tahu perihal asal-usulnya, apalagi dia adalah begitu mendadak, ia merandek sebentar lalu melanjutkan, gadis itu menjadi marah, ia merasa seolah-olah terlukakan oleh tusukan pedang di ulu hatinya, lalu memakinya kalang kabut, dikatakan dia terlalu tak kabur, berlawanan dengan lubuk hatinya ia menyatakan bahwa dia tidak menyukainya. Ciok Yan mengeluh tertahan, pikirnya kalau aku sendiri yang mengalami kejadian itu, aku pun akan berkata begitu. Akhirnya baru gadis itu tahu bahwa pendekar muda itu ternyata adalah murid Butong Chiang Bun Jin, sebetulnya dia harus masuk biara menjadi imam, tapi demi seng pujaan hatinya dia rela kehilangan segala miliknya, namun gadis itu berkeras tak menyetujui. Baru sekarang Ciok Yan dapat merabat pendekar muda yang dimaksud dalam cerita itu tak lain tak bukan adalah Cihun Toti yang adanya. Ho Anhu berkata lagi, Cugiok adalah anak baik. Untuk ini aku berani bicara di muka, dulu memang ia sudah mengikat tali perjodohan, namun calon istrinya itu sepak terjangnya semakin kotor, dari lurus menjurus ke sesat. Setelah mengetahui hal ini, saking duka seorang diri ia berkecimpung di dunia persilatan. Sebaliknya perempuan itu belum tahu bahwa Cugiok sudah tahu akan tingkah lakunya, hatinya masih terkenang akan pujaan hatinya ini. Maka Cugiok menjadi hidup sengsara dan merana, dalam hal ini kau lah yang dapat membantunya untuk melupakan perempuan itu. Ciok Yan semakin dalam menunduk. Ho Anhu tertawa geli, ujarnya, ajahmu sudah menjadi huwasyok, kalau kau sudi, HWI Cuan Po boleh bergabung dengan Partai Putih, kupikir ayahmu tentu sangat senang mendengar berita ini. Terpikir oleh Ciok Yan, agaknya Bun Cugiok bukan seorang tamak dan pengecut seperti yang tersiar di kalangan Kango, dia boleh dipercaya, apalagi sejak bertemu aku sudah memujanya, asal aku sudah mengetahui martabat dan jiwanya sudah cukup, kenapa menuntut terlalu jauh. Akhirnya ia tersenyum dan manggut-manggut setuju. Ho Anhu berjingkrak bangun kegirangan, katanya sambil menarik tangan Ciok Yan, bangunlah Cugiok masih menanti kita di sana. Begitulah mereka beranjak kembali. Hati Ciok Yan menjadi was-was, kuatir Bun Cugiok sudah tinggal pergi. Waktu sampai di tempat semula, tampak Bun Cugiok masih berdiri terlongong tanpa bergerak. Radat terhibur hati Ciok Yan, cepat-cepat ia menunduk dengan muka merah malu. Oh, sekarang baiklah kita ikuti perjalanan Hun Tian Hai sejak berpisah dengan Bun Cugiok, seorang diri dengan tunggangannya langsung ia menuju ke tiang pekasan. Satu jam kemudian, ia sudah menempuh kira-kira 50 li jauhnya. Dia insaf siapapun yang bertemu dengan dirinya pasti takkan melepas begitu saja. Sejenak Tian Hai menerawang pandangan alam sekelilingnya, pikirnya, kalau aku dapat selamat tanpa gangguan hari ini, mungkin perjalanan kali ini bisa selamat sampai ke tempat tujuan. Pengah ia berpikir, kupingnya menangkap samberan angin kencang dari samping menyerang dirinya, secara gerak refleks ia melolos pedang pemberian Bun Cugiok terus memapas ke arah datangnya serangan. Tak, kiranya itulah sebatang kayu kering kecil yang patah dua. Bercekat hati Tian Hai, ia celingukan kian kemari tiada tampak bayangan seorang pun, ia menghembus nafas sebal dari mulutnya lalu mengeperak kudanya ke depan, pedang disarungkan kembali, untuk selanjutnya ia mulai waspada dan berjaga-jaga. Tak lama kemudian sebatang kayu kering menyam bertiba lagi, kali ini Tian Hai angkat tangan dengan kedua jari ia menjepit kayu kecil itu. Tapi tenaga luncuran kayu kecil itu begitu besar dan kuat, jepitannya menjadi gagal, kayu kecil itu terus terbang melesat dari sampingnya. Kejut Tian Hai seperti disengat kala, sekarang dilihatnya seseorang tengah duduk bersilah di atas sepucuk dahan pohon, orang itu bukan lain adalah si tua pelita. Bergegas Tian Hai melompat turun serta maju menyapa, kiranya adalah janteng ciampua, wampu tidak tahu, harap suka dimaafkan. Tanpa bersuara si tua pelita menatap Tian Hai lekat, rada lama kemudian baru bicara, begitu besarnya limu berani membunuh Giyok Yap Chinjin. Hampir semua orang yang ketemu oleh Tian Hai tentu menuduhnya demikian, dengan sedih ia menundukkan kepala. Si tua pelita mendengu serta katanya, waktu pertama kali aku melihat kau, mengingat riwayat dan pengalamanmu yang penuh derita, aku ada kasihan dan membantu kau. Aku terburu-buru pergi karena punya urusan penting, untung waktu itu aku tidak turunkan ilmu ginkang milik tunggalku itu kepadamu jiwa soat San Su Geo berempat terhitung tersiasia, mereka salah menilai kau. Ciampua juga mencurigai aku tanya Tian Hai mendungat. Kenapa? Kau berani tak mengakui dosamu itu. Semua orang menuduhku begitu, apakah aku harus memberi penjelasan kepada seluruh manusia di kolong langit ini? Kiranya cukup ku katakan bahwa bukan akulah yang berbuat, aku tidak bisa menuntut kepada semua orang untuk memberi maaf kepada aku, namun dalam sanubari aku selalu berdoa, hanya Tuhanlah yang tahu apa yang telah terjadi. Si tua pelita menjadi bungkam, dengan mendolong ia awasi Hun Tian Hai. Hun Tian Hai berdesah sambil menunduk, ujarnya, Ciampua. Sikapku ini mungkin rada keterlaluan, hakikatnya aku tidak tahu kera bagaimana aku harus memberi penjelasan kepada setiap orang, aku pun takkan bisa membuat setiap orang mau percaya kepada aku. Setelah berpikir si tua pelita berkata, sebetulnya aku pun tak berani berkukuh. Aku hanya mendengar berita saja, kenyataan pihak Butong P sudah menyebar bulim tiap, mengundang seluruh tokoh-tokoh silat dari segala lapisan dan golongan untuk mencari jejakmu bersama. Tian Chuan Tai Su mengatakan supaya aku bersabar, tujuan hidupku sekarang hanyalah hendak menuntut balas bagi ayah dan soat San Su Geo berempat Ciampua, soal lain aku tidak ambil peduli lagi. Akhirnya si tua pelita menghela nafas, katanya memberi pesan, bagaimana duduk perkara sebenar-benarnya sulit diterangkan. Tapi kau harus selalu ingat, hasrat kita sangat besar terhadap kemajuanmu di hari depan, kau harus bisa mengendalikan diri baik-baik, sudah aku pergi, enteng sekali tubuhnya lantas melayang jauh ke dalam hutan dan lenyap tanpa meninggalkan bekas. Hun Tian Hai menjubelek, pikirannya melayang jauh, akhirnya ia menghirup hawa panjang, meski si tua pelita tidak membantu secara langsung, namun sikap dan kata-katanya itu sungguh membuatnya tunduk lahir batin. Hun Tian Hai naiki kudanya dan melanjutkan perjalanan lagi. Tak lama kemudian ia memasuki sederetan hutan-hutan lebat yang semakin gelap. Jalan punya jalan lambat laun firasatnya bicara bahwa sekelilingnya telah penuh dikuntik oleh banyak perangkap. Segera Tian Hai menarik tali kekang dan menghentikan kudanya, sekian saat ia celingukan ke sekitarnya. Benar-benar juga tahu-tahu di hadapannya melayang turun dua sosok manusia, mereka bukan lain adalah Guat Long dan Sing Poh. Dengan sikap dingin Hun Tian Hai menatap mereka berdua. Demikian juga Guat Long dan Sing Poh berdiri tegak dengan sikap angker di kanan-kiri di hadapan kudat Tian Hai. Untuk apa kalian menghadang perjalananku jengek Tian Hai dingin? Guat Long dan Sing Poh berkata bersama, seluruh tokoh bulim siapa yang tidak tahu bahwa kau telah membunuh guruku? Kenapa? Tanya lagi. Tian Hai tertawa dengan sombong, sindirnya, tapi adalah kalian berdua lebih jelas dari aku siapa sebetulnya pembunuhnya? Hun Tian Hai maki Guat Long gusar, jangan cerwet lagi, apa hari ini kau sangka bisa keluar dari hutan ini? Hutan ini sudah terkepung rapat, seumpama tumbuh sayap pun jangan harap kau dapat terbang ke langit. Tian Hai bergelak tawa dengan congkak, katanya, guru kalian giyok yap cinjin semula menyangka kamu berdua sangat setia terhadap beliau, tapi setelah beliau wafat, sepak terjang kalian sungguh. Hun Tian Hai jangan banyak bacot lagi teriak Guat Long sambil mengulapkan tangan ke belakang. Lihatlah itu. Tampak dari hutan sebelah depan sana muncul Kong Sun Hang gurunya. Kata Guat Long berpaling ke belakang, Kong Sun Tai Hiap, muridmu di sini bagaimana menurut tanggapanmu? Melihat gurunya Kong Sun Hang mendadak muncul di tempat itu, Tian Hai tercengang heran, cepatianya apa, suhu. Lam Siao Kong Sun Hang menatap tajam ke arah Tian Hai tanpa bersuara. Guat Long mendesaknya lagi, Kong Sun Tai Hiap, kau lah seorang tokoh kangho yang bangkotan, sepak terjang dan tingkah laku muridmu ini, kau sebagai gurunya bagaimana mempertanggungjawabkan? Kong Sun Hang menghela napas tanpa bicara. Tian Hai menunduk dengan sedih, jelas terlihat olehnya titik-titik air matu di muka gurunya. Dibanding pertemuan dengan gurunya Tempo Hari Lam Siao Kong Sun Hang sekarang kelihatan jauh lebih tua 10 tahun, rambut di pinggir telinganya kelihatan sudah mulai ubanan. Sekian lama Kong Sun Hang tenggelam dalam renungannya, akhirnya ia angkat kepala berkata kepada Guat Long, aku mengusirnya dari perguruan terserah bagaimana kalian hendak menghukumnya. Aku tak perlu banyak bicara lagi. Habis bicara terus tinggal pergi. Guat Long menjengek hidung, katanya, Kong Sun Tai Hiap begitu saja keputusanmu. Kong Sun Hang membalik ke arah Guat Long katanya, bagaimana aku menyerahkan dia kepada kalian untuk menghukumnya sesuka hatimu apakah masih kurang adil? Guat Long mendingus tak bicara lagi. Maksudnya semula hendak mendesak Kong Sun Hang supaya memerintahkan Hun Tian Hai bunuh diri, sekarang terpaksa harus turun tangan sendiri. Dengan berlinang air matuhun Tian Hai mengawasi punggung Kong Sun Hang yang menghilang di balik pohon dalam hutan. Tahu dia sikap dan keputusan gurunya terhadap dirinya tadi adalah yang paling baik dan banyak memberi kelonggaran, dan terpaksa memang harus demikianlah yang dapat diperbuatnya, di hadapan para gembong-gembong silat Kang Ou. Seumpama Kong Sun Hang mengetahui bahwa kematian Giyok Yak bukan lantaran dirinya, dia pun bakal berbuat demikian. Guat Long melolos pedang terus menyerang kepada Hun Tian Hai. Hun Tian Hai bergelak tawa, sigap sekali tubuhnya mencelat tinggi dari tunggangannya, sebelah tangan kiri menanggalkan pedang dengan jurus Hun Leong Pian Yeu ia balas menyerang kepada Guat Long. Hun Leong Pian Yeu adalah salah satu jurus dari Tian Leong Citsa yang paling hebat dan lihai. Meski Guat Long sebagai murid Butong Chiang Bun Giyok Yap Chin Jin Taurung juga terdesak mundur selangkah. Tapi dasar punya kepandayan tinggi dari didikan perguruan murni ilmu silatnya memang lain dari yang lain. Kejap lain ia sudah dapat memperbaiki posisinya, sekarang ia mulai. Balas menyerang, pedangnya panjang berterbangan, Dengan jurus Soat Yang Lu Hwa, selarik sinar dingin berputar terus balas menyerang mengarah tenggorokan Tian Hai. Menyaksikan Guat Long mendesak gurunya begitu rupa sungguh benci Tian Hai bukan main, saking sengit segera ia kembangkan ilmu Gin Ho Semsek, tenaga dikerahkan seluruhnya untuk merobohkan lawan. Melihat saudaranya rada terdesak Sing Poh segera mencabut pedang, sekarang berdua mengepung Hun Tian Hai. Dengan dua lawan satu Hun Tian Hai masih lancar memainkan Tem Lian Hun In Hap untuk menyerang dan untuk memeladiri. Pertempuran sudah berjalan setengah jam, meski Tian Hai membekal pedang aliran murni dari tingkat yang paling tinggi, lama-kelamaan ia merasa tenaga mulai terkuras habis, pula Guat Long dan Sing Poh sudah mainkan cian si Bik Sung ilmu pedang gabungan yang kokoh dan rapat sekali untuk menempur Tian Hai mati-matian. Semakin tempur Guat Long berdua semakin gagah dan serangan semakin gencar. Tiba-tiba Hun Tian Hai bersuit nyaring panjang, tibalah saatnya ia kembangkan jurus ketiga Gin So Sem So yang belum selesai dilatihnya. Di mana pedangnya berputar lempang di mana jurus HWI Ho Poh Chun Xiao berkembang, cahaya mas berkilau mengembang lebar langsung menerjang dan membobol kepungan jalur sinar pedang GWA Long dan Sing Poh. Seiring dengan hasil gemilang ini tubuh Tian Hai pun ikut melesat keluar dari kepungan. Begitu berhasil lolos dari kepungan seketika Tian Hai rasakan dadanya sesak dan mual, tanpa kuasa mulutnya lantas menyemburkan darah segar, sekali lompat ke atas punggung kudanya terus mencongklang keluar hutan. Dalam ilmu Gin Ho Sem seahanya jurus ketiga inilah yang paling ganas dan merupakan jurus menyerang melulu. Dulu karena belum selesai sempurna ciptaan jurus ketiga ini maka Soat San Su Geo tak berani melancarkan melawan Bu BMG Loni sehingga mereka sendiri yang menjadi korban. Atau kalau terpaksa dilancarkan tentu untuk hari selanjutnya bila mana Haun Tian Hai melancarkan jurus ini Bu Bing Loni takkan gentar dan dapat menyelami inti sari serta pemecahannya. Kenyataan memang mereka terdesak dan bakal kalah akhirnya mereka semunyikan jurus yang terlihai ini khusus diturunkan kepada Haun Tian Hai. Kalau Haun Tian Hai kelak berhasil mempelajari dengan sempurna tentu akan merupakan tekanan berat bagi Bu Bing. Dengan luka-luka berat Tian Hai semampai di atas kudanya terus menerjang ke luar hutan. Waktu sampai di luar hutan di mana sudah ada orang yang menunggunya. Pertama-tama Toh Bing Cui Hun yang menyerang lebih dulu, sekali Ayun, tangan kanan cincin pencabut nyawa dan Cui Hun Cip satu sekaligus diberondong keluar, semua mengarah tempat mematikan di tubuh Tian Hai. Meski luka dalam sangat berat, tapi musuh menghadang jalan, terpaksa ia menahan sakit dan kerahkan tenaga, dengan menggeram gusar pedangnya berkelebat miring. Cukup dengan jurus Tem Lian Hun Inhab seluruh hujan senjata rahasia kena dipukul runtuh. Sementara itu jarak kedua belah pihak sudah semakin dekat terpaksa Toh Bing Cui Hun Tzu Hwi menggunakan pedang menyerang Tian Hai. Di belakangnya tampak Tosu Gila juga muncul, teriaknya tertawa, bocah, mau lari ke mana lagi. Perasaan Tian Hai menjadi pedik seperti diiris-iris, Toh Sugila yang tempoh hari pernah berjanji hendak membantu dirinya sekarang berbalik memusuhi dirinya. Sakin berduka ia bergelak tawa panjang, pedangnya bergerak kencang menangkis dan menyampok serangan senjata para musuh. Karena gelak tawanya ini darah menyembur lagi dari mulutnya. Melihat keadaan Tian Hai, Toh Sugila menjadi kaget, biji matanya memancarkan sorot cahaya aneh berkilat. Beruntun pedang Tian Hai menutul dan menabas ke arah kedua musuh, terpaksa Toh Sugila berkelit mundur, Tian Hai berkesempatan mengeperak kudanya lari. Tidak jauh Tian Hai lari kuat long dan sing poh sudah menyusul tiba. Tubuh mereka bagai terbang mencelak tiba menghadang jalan Hun Tian Hai. Hun Tian Hai menjadi sengit bentaknya, jangan kalian terlalu mendesak orang, matanya mendelik membara ke arah kedua musuhnya. Guat long dan sing poh menjadi gentar dan mundur ketakutan. Dengan gusar Tian Hai menggentakan pedang menyerang lagi, karena kata-katanya tadi ia menyemburkan darah segar. Urusan sudah ketelanjur sedemikian jauh terpaksa Guat long berdua pun tak mau menyudahi begitu saja. Mana kuat dan mana lemah jelas dapat dibedakan, sekali balas menyerang pedang Tian Hai mencelak dari cekilannya. Tepat saat itu Toh Bing Cui Hun juga telah memburu tiba, pedangnya menusuk ke lambung Tian Hai karena tak membekal senjata terpaksa Tian Hai menjepit perut kudanya melecutnya ke depan untuk menghindari tusukan ganas ini. Melihat Toh Bing Cui Hun Tzu Hwei begitu bernafsu hendak membunuh Tian Hai, memang inilah yang menjadi maksud tujuan Guat long berdua, elmbat saja mereka bergerak memberi peluang kepada Tzu Hwei. Tzu Hwei lancarkan pula tabasan mengarah paha Tian Hai. Sekonyong-konyong dari tengah udara meluncur sesosok bayangan orang, di mana sinar perak berayun kontan pedang Tzu Hwei kena tergulung terbang ke tengah udara. Tampak Bun Cui Giyok meluncur hingga di tanah, sekilas dilihatnya dari kejauhan banyak tosu tengah memburu tiba, cepat-cepat ia berseru kepada Tian Hai, saudara Hun. Lekas lari. Sementara itu, Ciu Hock Yan juga membedal kudanya menerjang tiba. Bun Cui Giyok mainkan ilmu cambuknya yang lincah dan hebat untuk mendesak para musuh, kesempatan lain serentak mereka melarikan diri bersama. Sudah tentu Gwat Long dan Singpoh tak relaikan yang sudah masuk jaring terlepas lagi. Dengan kencang mereka mengejar. Terpaksa Bun Cui Giyok mainkan gabungan ilmu pedang dan cambuk untuk menandingi para pengejarnya, sambil tempur terus melarikan diri. Sekejap saja 10 li sudah ditempuh, lari bertempur masih terus berlangsung, akhirnya tinggal Gwat Long dan Singpoh yang masih terus mengejar. Bun Cui Giyok menghentikan langkah dan membalik tubuh, bentaknya kepada Gwat Long berdua, kira bagaimana kematian supek kalian berdua jelas mengetahui, tahu salah tapi tak bertobat, sekarang malah berani men bunuh pada orang yang tak berdosa, di mana hati nuranimu. Sejenak Gwat Long berdua tercengang, akhirnya menebakan muka berkata, kaukah murid Cihun Totiang? Meski Cihun diusir dari perguruan, hubungan kental dengan guruku masih kekal. Hun Tianhai membunuh guruku, hal ini diketahui seluruh dunia, bagaimana kau bisa melepas dia? Bun Cui Giyok menjadi murka, makinya, sampai matipun kalian cedak insaf pedang mas dan cambuk perak bergerak bersama merabu kepada Gwat Long berdua. Betapa girang hati Tianhai mendapat bantuan Bun Cui Giyok dan Cihun, lambat-lambat ia meraba daun buah ajaib terus ditelannya, bersama Cihun menonton di luar gelanggang. Seorang diri Bun Cui Giyok melawan keroyokan Gwat Long dan Singpoh. Sama-sama murid butong dari aliran murni, setiap jurus dan tipu permainan mereka hampir sama, sekejap saja pertempuran sudah berlangsung 50 jurus. Kuatir bala bantuan pihak lawan keburu tiba, segera Bun Cui Giyok melompat mundur terus naik ke atas kudanya serunya, tak perlu kulayani kalian bersama Tianhai dan Cihun yang mereka lari pula dengan kencang. Gwat Long dan Singpoh juga tahu tak lama lagi bala bantuan bakal tiba mana mereka berani mengejar terus, kalau sekarang tidak beres tentu kelak menimbulkan bibit bencana. Beberapa lama kemudian Bun Cui Giyok berhenti dan memutar balik, hardiknya, kalian benar-benar bandel? Gwat Long berdua tak banyak bicara begitu dekat lantas menyerang. Hun Tianhai menggertak sengit dengan kedua kepalanya ia lancarkan pukulan jarak jauh merabu kedua musuhnya. Sungguh kejut Gwat Long berdua bukan main, cepat-cepat mereka jumpalitan mengegaus, kelihatannya tenaga Tianhai sudah pulih begitu cepat, pelan-pelan mereka mundur menjauh dan tak berani sembarangan bergerak. Bun Cui Giyok berkakakan, baru saja mereka hendak melanjutkan lari. Tiba-tiba meluncur turun bayangan orang dari tengah udara, tahu-tahu seorang tua muka hitam berdiri tegak di hidupan Gwat Long berdua. Terbelalak metu, Tianhai bertiga, kergerak tubuh pendatang ini, sungguh sangat menakjubkan, belum pernah terlihat orang bisa bergerak begitu lincah dan indah, Entah apa maksud kedatangannya orang itu mengeram di tenggorokan Samlil mendelik ke arah Tianhai bertiga, lalu memutar menghadapi Gwat Long dan Singpoh. Begitu melihat jelas orang muka hitam kontan Gwat Long berdua mengunjuk rasa girang dan berseritawa, tersipu-sipu maju menjura serta sapanya, Wampu Gwat Long dan Singpoh menghadap Cukat Ciampu. Mendengar nama orang terkejut buncu giok, mulutnya mendesis, dialah Jianghoritko ai Cukat Tem. Tianhai juga terlonggong, memang ia sedang menempuh perjalanan menuju ke Tianpeksan hendak mencari Jianghoritko ai, tapi sekarang dia sudah datang sendiri, namun situasi sekarang jelas sangat tidak menguntungkan bagi pihaknya. Kata Cukat Tem kepada Gwat Long berdua. Ku dengar berita katanya gurumu sudah wafat, apakah betul? Gwat Long dan Singpoh menjawab bersama, harap Cukat Ciampu suka memberi keadilan, memang begitulah kebenar-benarannya. Cukat Tem menoleh ke arah buncu giok, tanyanya menyerengai, siapakah hun Tianhai? Akulah hun Tianhai jawab Tianhai lantang. Jianghoritko ai mengawasi Tianhai dengan seksama, tiba-tiba ia terbahak-bahak, nada tawanya begitu keras mendengung di pinggir telinga sampai Tianhai merasa pusing tujuh keliling. Terpikir dalam dugaan Tianhai bahwa Cukat Tem ini mungkin dulu pernah mendapat kebaikan dari putlosin siang giok yap cinjin, Jelas hari ini dirinya takkan dapat terhindar dari bencana. Hal yang paling menggelikan justru dirinya hendak pergi mencarinya. Setelah menghentikan gelak tawanya Cukat Tem bertanya menegas, kau yang bernama hun Tianhai. Tianhai tersenyum lebar, betul sahutnya manggut. Cukat Tem mengawasi lagi dengan seksama, akhirnya ia berpaling dan berkata kepada kuat long Singpoh, Benar-benarkah guru kalian terbunuh di tangannya? Guat long Singpoh manggut bersama, menjelaskan, suhu tersesat waktu latihan lewakang, dalam keadaan tak bisa bergerak dan bicara, gampang saja dia membunuh beliau. Ciyanghoritko ai bergegas membalik tubuh serta membentak kepada Tianhai dengan gusar, kenapa kau membunuh giok yap cinjin? Tianhai tertawa-tawa, jawabnya, kau tanya saja kepada mereka berdua aku tanya kau hardik Ciyanghoritko ai murka. Buncu giok segera menyelak bicara dengan keras, giok yap supek hakikatnya bukan dibunuh oleh hun Tianhai. Ciyanghoritko ai tercengang, jengeknya kepada Buncu giok, siapa kau aku yang rendah Buncu giok? Sahut Buncu giok lantang. Ciyanghoritko ai mendengu sina, ajaknya, Buncu giok merupakan kaum keroco yang tak terkenal, kenapa diagulkan. Buncu giok tahu selamanya Ciyanghoritko ai bicara tentang budi tak mengenai keadilan, jelas dia punya hubungan erat dengan Guat long dan Singpoh, pihak sendiri terang menjadi bulanan belaka. Tiba-tiba tergerak hatinya, cepat ia menjura serta katanya, Cukat Ciyanghoritko ai cukat tem, hatinya menjadi curiga dan bertanya-tanya, dia tahu bahwa Cihun adalah sute dari giok yap. Di antara sesama perguruan yang sedemikian banyak hubungan giok yang paling akrab dengan Cihun, kenapa para murid kedua tokoh seperguruan mereka saling bertentangan? Katanya, jadi kau murid Cihun? Buncu giok tahu sekarang tiada untungnya membicarakan aturan, segera ia manggut-manggut katanya lagi, karena urusan supek itu, maka suhu menitahkan aku untuk bicara dengan Ciyanghoritko ai semakin gopoh. Batinya, selamanya aku tak punya hubungan dengan Cihun, untuk persoalan apa ia mengajak aku bicara, tapi kedua belah pihak adalah tokoh-tokoh ternama betapapun ia harus memberi muka, maka segera ia menegas, Apa betul? Guatlong dan Singpoh segera menimbrung, Cukat Ciampu jangan kau tertipu oleh obrolannya. Coba pikir, baru saja kau orang tua mendengar kabar dan memburu datang, bagaimana mungkin dia mendapat tugas gurunya untuk mengundang kau? Jelas ia sedang menggunakan tipu memancing harimau dari gunung. Ciyanghoritko ai termakan oleh hasutan ini, dengusnya kepada Buncu giok, di mana gurumu? Sudah tentu berada di tangkulasan. Itulah baik. Hun Tianhai hendak ku ringkus kesana, ku pikir kau takkan menolak bukan? Buncu giok tertegun melongot, dia tahu gurunya takkan sudi mau mengurus segala tetek bengek ini. Apalagi soal perjodohannya dengan Ciyok yang pun belum mendapat restunya. Kalau membawa Hun Tianhai ketangkulasan, kalau diadu bertiga dan bicara secara berhadapan, jelas pemualanku bakal membuat marah suhu, bukankah urusan bakal lebih tidak menguntungkan bagi Hun Tianhai? Melihat keraguan Buncu giok Ciyanghoritko ai menyeringai ejek. Cepat-cepat Hun Tianhai berkata, apakah Cukat Ciyampu takut Hun Tianhai bakal melarikan diri? Ciyanghoritko ai terloroh-loroh, bocah cilik, jangan tak kabur di hadapanku sembari berkata. Tangan kanannya diulurkan mencengkeram ke arah Buncu giok. Melihat urusan tak bisa dibikin damai, lekas-lekas Buncu giok mengegos ke samping serta berteriak, Hoan Ho Popo segera bakal tiba, apakah kau masih tidak percaya? Ciyanghoritko ai semakin murka, bentaknya, peduli apa Hoan Ho Popo tangannya bergerak lagi, kelima jari-jarinya seperti cakar Garuda menyengkeram ke muka Buncu giok. Melihat situasi sekarang sangat menguntungkan pihaknya, Guat Long berkesempatan bergerak lagi, sambil menggertak berbareng mereka menubruk ke arah Hun Tianhai. Tepat pada saat itu, kelihatan Hoan Ho Popo melayang datang dengan kecepatan seperti anak panah, langsung ia meluncur di hadapan Ciyanghoritko ai, seringainya dingin, cukat tem. Berani kau menghina padaku. Melihat Hoan Ho Popo betul-betul muncul Ciyanghoritko ai menjadi tersipu-sipu, sesaat ia tertegun. Sebaliknya Buncu giok menjadi kegirangan, sebat sekali badannya melejit tinggi merangsek ke arah Guat Long Singpoh. Terpaksa Guat Long Singpoh melompat menyingkir. Cukat tem menjengek, apa pedulimu dalam persoalan ini? Gadis itu adalah muridku, Buncu giok adalah calon suaminya, apa yang hendak kau perbuat kepada mereka? Tanya Hoan Ho Popo. Cukat tem menjadi sangsi, tahu dia bahwa Hoan Ho Popo tidak gampang diajak bekerja, katanya, jadikah sudah tahu duduk perkara sebenar-benarnya. Apakah betul Cihuntot yang mengundang aku? Peduli dengan urusan itu. Tapi muridku dan calon suaminya betapapun tak kuijankan kau mengganggu usik mereka. Kata Buncu giok kepada Hoan Ho, Nenek, bantulah aku sekali ini. Sebetulnya Huntian Hai tidak membunuh giok Yap Chin Jin, ini hanya fitnah belaka. Nak, kau jangan menjadi bodoh ujar Hoan Ho, urusan ini sulit diketahui siapa benar-benar atau salah, jangan kau usil. Sementara itu Cihang Horit Khoai sudah berpikir sekian lamanya, katanya, baiklah, secara sembrono mulutku mengoceh menyakiti hatimu. Hitung saja dia tak bersalahku bebaskan dia. Tidak bersalah apa, bentak Buncu giok dengan gusar. Justru kau ini yang tidak tahu duduk perkara sebenar-benarnya, kau dengar kata sepihak dari kawanan penjahat. Berubah airmu kagwat long dan singpoh. Rona wajah Cihang Horit Khoai juga berubah bergantian terdengar ia menjengek dingin, berani kau mengoceh lagi, awas, kupuntir kepalamu. Coba kau berpikir, semprot Bumcu giok dengan lantang, apa alasan Huntian Hai untuk membunuh giok Yap Chin Jin? Peristiwa Huntian Hai membunuh peluhan jiwa aku pun sudah dengar, memang di seluruh kolong langit ini siapa yang punya alasan untuk membunuh giok Yap Chin Jin? Buncu giok menjadi bungkam, sebaliknya Huntian Hai mandah tersenyum mewah, katanya kepada Buncu giok, Saudara bun terima kasih akan kebaikanmu ini, sebetulnya aku hendak ketiang peksan mencari dia, sekarang dia sudah datang, sangat kebetulan malah. Kau hendak mencari aku tanya Chiang Hoit Khoai mendengus hidung. Huntian Hai tak mau jawab. Kata Buncu giok, Lote, hakikatnya kau tidak melakukan kesalahan, betapapun jangan mandah menyerah saja, lalu ia lemparkan pedang panjangnya kepada Huntian Hai. Melihat kekukuhan pendapat Buncu giok, Hoan Hu mengerut kening, ia insafs bila benar-benar-benar-benar sampai Chiang Hoit Khoai marah dan urusan sudah ketelanjur tentu berabit, segera ia maju selangh serta berkata kepada Chiang Hoit Khoai, aku pulang lebih dulu, sembi berkata secepat kilat ia tutup jalan darah Buncu giok dan Chiok yang terus dikempit dan dibawa lari. Menyoreng pedar kemas pemberian Buncu giok, Huntian Hai tenggelam diam pikirannya, sekarang dia menghadapi lawan tangguh, dia tahu bagaimana juga dia tak mampu menang. Terdengar Chiang Hoit Khoai mendehem keras serta mendesak maju ke hadapan Huntian Hai. Huntian Hai mengangkat alis, sebetulnya hatinya berontak untuk menyerah begitu saja, ada hasrat menggunakan jurus pencacat langit pelenyap bumi yang ganas itu, tapi tempoh hari sudah pernah berjanji terhadap situa pelita. Hati Chiang Hoit Khoai juga rada heran dan bertanya-tanya, dia heran atas ketenangan Huntian Hai, desisnya dingin, Huntian Hai, sebelum ajalmu ingin aku bertanya, untuk keperluan apa kau hendak keti yang peksan mencari aku. Dengan mendorong Huntian Hai menjawab, urusan sudah lewat, tak perlu disinggung lagi. Guatlong dan Singpah menjadi khawatir kalau semakin berlarut urusan bakal berabe, segera mereka mendesak, Cukat Chiang Pua, bocah ini cukup licik dan banyak muslihat, jangan sampai tertipu olehnya, cepat bunuh saja supaya tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Chiang Hoit Khoai terbahak-bahak, ujarnya, masa aku takut menghadapi muslihat orang, sebat sekali tubuhnya berkelebat merangsak ke arah Tian Hai. Kedua jari tangan kanannya dirangkap menutup ke jalan darah Sem Kyaung Hiat Hun Tian Hai. Cepat Tian Hai menggerakkan pedang, laksana lembayung sinar mas dari pedangnya berkelebat melancarkan jurus gelombang perak mengalun berderai, menjaga diri dan balas menyerang dengan tarian pedang yang menakjubkan. Terdengar Cukat Tem menjengek murka, dengan bekal wekang begini berani unjuk gagah di depan seorang ahli, sembari berkata tangan kanannya bergerak lincah seperti bayang kipas melancarkan ilmu pukulan Biao Hun Chiang, telapak tangannya berkembang terus mencengkeram ke arah. Pedang Mas Hun Tian Hai Lekas-lekas Tian Hai menarik pedang dan berusaha melompat mundur, namun pedang sudah tak kuasa dipegangnya lagi, entah bagaimana tahu-tahu sudah terampas oleh Ciyang Horit Kauai. Cukat Tem buang pedang di atas tanah, sambil menyeringai mulutnya menjengek, masih punya kepandayan lihai apa lagi? Bab 9. Tian Hai menghela napas tanpa bicara. Sungguh ia sangat kejut akan kepandayan Ciyang Horit Kauai yang begitu lihai dan tinggi, hatinya dirundung pertanyaan mengapa buah ajaib yang merupakan benda mujarab, sebanyak enam buah tertelan ke dalam perutnya tidak pernah menunjukkan keampuhannya. Jelas dirinya segera bakal dibunuh oleh Cukat Tem. Terdengar Guat Long dan Sing Poh menghasut lagi dari samping, Cukat Ciyang Pua, Lekas bunuh. Ciyang Horit Kauai masih ingin bertanya beberapa persoalan dengan Tian Hai, dengan sikap dingin ia berpaling serta dingusnya, kenapa kalian berdua begitu ingin membunuhnya? Apakah kalian tahu kenapa ia membunuh guru kalian? Guat Long dan Sing Poh tergagap tak mampu buka suara, akhirnya Guat Long menjawab tersendat, Hun Tian Hai cukup licik dan licin, kita, kalian tak perlu banyak cerwet bentak Ciyang Horit Kauai. Lalu ia berpaling lagi ke arah Tian Hai, tanyanya, kenapa kau bunuh Giyok Yap Chin Jin, apa di antara kalian punya dendam permusuhan? Hun Tian Hai tertawa ewas sahutnya, kau tak perlu banyak, tanya lagi. Tiba-tiba Ciyang Horit Kauai bergerak begitu cepat sampai Jak bisa diikuti pandangan matah, tahu-tahu ia sudah menekan punggung Tian Hai, ancamnya, bagaimana? Kau mau bicara tidak? Hun Tian Hai pejamkan matah, tanpa bersuara, ia insaf bahwa jiwanya hanya tergantung dalam 1-2 detik saja, gelombang pikiran kenangan lama terbayang dalam benaknya. Mendadak ia seperti mendengar petuah Tian Chuan Tai Su, sekarang si Yau Si Chu tengah terfitnah dan penasaran, hanya bersabarlah baru kau dapat mencuci diri, hanya bersabar baru kau akan berhasil menuntut balas bagi sakit hati ayahmu, hanya kesabaranlah yang tidak akan menyianyikan harapan besar Soat San Su Geo berempat terhadap dirimu, tersentak hatinya, samar-samar seperti terlihat sebuah wajah buram tengah tertawa kepada dirinya. Sanubari Hun Tian Hai tengah bergolak, terpikir olehnya dengan kera kematiannya ini hanya meninggalkan buah tertawaan orang saja, terasa olehnya bahwa Mo Bin Suseng saat mana tengah tertawa lebar. Melihat Tian Hai tegak tak bergeming, Chiang Horit Khoai menjadi kewalahan, katanya, baik kau tak mau bicara aku pun tak perlu memaksa. Aku akan menyelenggarakan Bu Lim Tai Hwe, di saat itulah ku jatuhkan hukuman mati kepada kau, akan kulihat apa kau tetap bandel. Timbul harapan hidup Tian Hai, katanya membuka mata, Chiang Pua, aku punya sebuah cerita apakah sudi mendengar? Mana aku punya tempo mendengar ceritamu? Benar-benar. Cukat Chiang Pua jangan sekali tertipu oleh dia, Guat Long Sing Pua tetap menghasut. Cukat Tem melirik ke arah mereka, terlihat olehnya sikap dan mimik wajah mereka yang rada aneh, dengusnya berkata, kalian sangka aku bisa tertipu olehnya? Justru aku ingin mendengar. Lalu ia berkata kepada Tian Hai, coba kau mulai. Terpaksa Gwe Along dan Sing Poh mandah gugup dalam hati. Jika Hun Tian Hai benar-benar menceritakan duduk perkara sebenar-benarnya, mungkin siapapun paling tidak bakal percaya tiga bagian. Sesaat Tian Hai termenung lalu berkata, itulah kisah tentang badik buntung, apakah Chiang Pua tahu tentang badik buntung? Katakan terus jangan bertanya kepada aku desak Chiang Horit Khoai. Semua orang menyangka bahwa di dalam badik buntung itu ada tersembunyi rahasia Nihai Kitin, setiap orang ingin memiliki. Sambil mendengar cerita Tian Hai Chiang Horit Khoai melirik ke arah Guat Long Sing Poh, dilihatnya rona wajah mereka yang tidak wajar, persoalan terbunuhnya Gyeok Yap Chin Jin tentu punya latar belakang yang sulit dipecahkan, segera ia bertanya, sebetulnya Kher bagaimana kematian guru kalian? Berubah pucat wajah Guat Long Sing Poh, kata mereka, Chiang Pua, Sama Lo Cicu bisa menjadi saksi bahwa Huntian Hilah pembunuhnya, dengan metu kepala sendiri mereka melihat Huntian Hai melolos badik buntung dari dada guru kita. Chiang Horit Khoai menjadi gelisah dan rada curiga, Jelas kata-kata Guat Long ini bukan obrolan belaka, katanya kepada Huntian Hai, ceritamu tak perlu diteruskan, sekarang juga kita menuju ke Butong, kau punya maksud hendak membuktikan bahwa Gyeok Yap Chin Jin bukan kau yang membunuh, itu pun baik, tapi ada orang melihat maka tiada halangan kau memelah diri di hadapan mereka. Sebetulnya Tian Hai hendak menceritakan apa tujuan si pembunuh Gyeok Yap Chin Jin, tapi niatnya ini menjadi batal karena Chiang Horit Khoai tak ingin mendengar lebih lanjut. Tak terasa ia menghela nafas harawan. Tapi ia masih punya harapan katanya kepada Cuka Tem, kau ingin tahu kenapa aku hendak mencari kau. Hati Chiang Horit Khoai tengah gelisah, katanya tak senang, nanti bicara di Butong, jangan cerwet lagi. Huntian Hai bungkam. Mendadak di tengah angkasa terdengar pekek nyaring dari burung dewata. Tian Hai terperanjat dan mendonak, pikirnya, hari ini baru ratusan hari, kenapa Bu Bing Loni datang mencari kemari? Cuka Tem sendiri juga sangat terkejut. Tak lama kemudian tampak dua burung dewata pelan-pelan hinggap di tanah, Bu Bing Loni, Ham Guat, Xiao Hang dan Sugiyok Lan muncul bersama. Dengan tajam Huntian Hai mengawasi mereka, tampak olehnya Sugiyok Lan berapi-api menatap dirinya. Sebaliknya sikap Ham Guat tetap angkuh dan dingin, dengan kilatan tajam dingin Bu Bing Loni menyapu pandang seluruh hadirin. Diam-diam bercekat hati Cuka Tem, kenapa nikoh tua ini pun datang, untuk apakah ia kemari? Demikian ia membatin dalam hati. Sebaliknya Bu Bing Loni sendiri juga merasa heran bahwa Ciyang Horit Ko Ai Cuka Tem juga berada di situ. Selamanya Ciyang Horit Ko Ai bersemajam di Tiang Pek San, selamanya jarang mengembara di daerah Tionggoan. Soat San Sugeou pernah berpesan kepada Huntian Hai supaya pergi ke Tiang Pek San mencari Iteki dan Iteko Ai, sekarang Ciyang Horit Ko Ai sudah muncul tapi dilihat gelagatnya sedang bertengkar dengan Huntian Hai. Lubuk hati masing-masing sedang melayangkan pikiran sendiri, sesaat mereka jadi terlongong hingga tak bersuara. Sugiyoklan berpaling memandang ke arah Bu Bing Loni, tampak Bu Bing Loni manggut-manggut. Sugiyoklan lantas tampil ke depan katanya kepada Huntian Hai, Huntian Hai, tebuslah jiwa engkohku sembarik kata ia melolos pedang panjang. Tanpa berbicara Huntian Hai mengawasi Sugiyoklan lekat-lekat, tak tahu dia bagaimana perasaan hatinya. Keadaan Cuka Tem menjadi serba sulit, dia tak mau bermusuhan dengan Bu Bing Loni, tapi betapapun Huntian Hai tidak boleh ayah saat ini, karena masih banyak persoalan yang perlu dia tanyakan kepada Huntian Hai. Melihat Huntian Hai diam tak bergerak, Sugiyoklan menjadi dongkol, hardiknya, cabut senjatamu. Bukankah kau punya badik buntung yang tajam luar biasa? Masa kau takut menghadapiku? Dengan mendorong Huntian Hai mengawasi Sugiyoklan, dalam hati ia tengah berpikir, tentu ilmu silat Sugiyoklan sudah mencapai banyak kemajuan, tapi meski ia merasa sangat kasihan dan berhutang budi karena kematian sucin, namun betapapun kejadian itu bukan kesalahannya. Sugiyoklan mendesak maju, ujung pedangnya menuding Huntian Hai, serunya, bagaimana? Kau takut mati. Lekas-lekas Cuka Tem tampil ke depan berkata kepada Bu Bing Loni, Butong Chiang Bun Giok Yap Chujen Jin terbunuh oleh Huntian Hai, apakah kau tahu? Rada berubah muka Bu Bing Loni, sekian lama ia menatap Huntian Hai, lalu melerok ke arah Cuka Tem. Melihat sikap Bu Bing Loni rada kurang percaya, dan pelerokan matanya itu pertanda pertanyaan terhadap dirinya, ini betul-betul rada menghina dan tidak menghargai dirinya, maka dengan menjengit ia berkata, oleh karena itu aku ada beberapa persoalan yang hendak ku tanyakan kepadanya. Bu Bing Loni menyeringai dingin, pelan-pelan ia berpaling mengawasi Huntian Hai lagi. Terdengar Su Giok Lan mendengus, katanya kepada Huntian Hai, Lekas keluarkan senjatamu. Murid Bu Bing Loni selamanya tidak bunuh kaum keroco yang tak melawan. Huntian Hai mandah tertawa-tawar, ujarnya, Nonasu, sekarang aku betul-betul tidak tahu harus berbuat apa, berikan aku kesempatan berpikir habis berkata ia pejamkan mati merenung. Melihat sikap Huntian Hai ini Su Giok Lan salah sangka, anggap orang tengah mempermainkan dirinya, keruan berkobar amarahnya, spontan ia melangkah maju terus menampar sekuatnya di muka Huntian Hai. Huntian Hai menggeliat berusaha hendak menyingkir, tapi Su Giok Lan yang dihadapi sekarang jauh berbeda dibanding dulu, plak tahu-tahu pipinya sudah bengap dan panas dari ujung mulutnya merembes keluar darah segar. Sungguh kejut Tian Hai bukan kepalang, matanya membelalak gusar, rasa gusar yang menggelora terpancar dari sinar matanya menatap Su Giok Lan. Su Giok Lan menyeringai ringin, jengeknya, cabut senjatamu. Terhina oleh kaum hawa apakah kau masih takut mati? Huntian Hai malah bergelak tawa, serunya, segala akibat yang menimpa diriku hari ini semua justru merupakan anugerah dari paman dan kalian bertiga. Engkau muafat di tangan lengbu, memang harus kuakui ada sebagian karena diriku, tapi hatimu lebih jelas kenapa dan sebab apa ia sampai bertengkar dengan lengbu, sebagian besar adalah karena dirimu. Aku telah bunuh lengbu menuntut balas bagi engkau mu, hal itu sudah merupakan keuntungan bagi kau, sekarang. Omong kosong, sentak Su Giok Lan dengan berang, cabut senjatamu. Cabut senjata? Haha Tian Hai bergelak tawa lagi, badik buntung sudah terjatuh ke tangan partai merah, kalau kau berkukuh hendak bunuh aku, ilmu silaku sekarang tak ungkulan melawan kau, silakan kau bunuh aku saja. Kenapa pura-pura main gertak segala menyuruh aku cabut senjata, asal kau berani bertanggung jawab kepada nularimu sendiri silakan turun tangan. Su Giok Lan menjadi kememek, ia berdiri menjublek tak kuasa turun tangan. Berkilat sinar matubu bing loni, ia tahu sehari ia tidak bunuh. Hun Tian Hai kelak tentu meninggalkan bibit bencana bagi dirinya, sudah lama ia memperhitungkan, sampai Soat San Su. Geo pun tak dipandang sebelah matanya, namun justru ia menjadi keder dan gelisah menghadapi sinar matuh Hun Tian Hai yang berkilat mengandung keteguhan dan kekuatan hatinya. Meski ilmu silat Hun Tian Hai sekarang masih rada rendah, tapi kelak pasti merupakan musuh tangguh yang sulit dihadapi. Su Giok Lan menunduk diam, lubuk hatinya merasa kurang tentram, kalau dia mau dengan mudah ia dapat bunuh Hun Tian Hai, tapi ia merasa sekarang dia tak bisa berbuat begitu. Tapi kalau sekarang ia tidak turun tangan, bagaimana sikap bu bing loni selanjutnya terhadap dirinya? Akibatnya sungguh ia tidak berani membayangkan. Hati Su Giok Lan sedang gelisah dan sangsi. Adalah hati bu bing loni gusar bukan main. Chiang Horit Kho Ai tidak tahu bahwa bu bing loni pernah mengadakan janji dengan Soat San Su Geo, hatinya pun bertanya-tanya kenapa sinar matuh bu bing loni dirundung nafsu membunuh yang begitu tebal, tapi kenapa tidak segera turun tangan sendiri? Selamanya bu bing loni tidak suka pinjam tangan orang lain untuk menjatuhkan vonisnya. Bu bing loni menggeram lirih, tahu dia bahwa Su Giok Lan sekarang petakan, mau turun tangan, maka dengan dingin ia mengancam, Giok Lan. Dalam jangka tiga hari ini, kau harus serahkan batok kepala Hun Tian Hai kepadaku, kalau tidak hektometer, kau sendiri juga tahu. Selesai terkata bersama Hem Kuat dan Xiao Hang terus tinggal pergi naik burung dewata. Dengan mendorong dan perasaan hampa Su Giolan mendongak mengawasi bayangan bu bing bertiga menghilang di kejauhan, dia tahu apa yang menjadi perkataan bu bing tentu akan dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Kalau tempo yang ditentukan sudah tiba, mohon ampun atau keringanan pun takkan berguna. Melihat bu bing tinggal pergi Cukat Tem menjadi girang, tanpa bu bing hadir di sini bukankah dirinya yang akan merajai gelanggang? Segera ia berseru pada Tian Hai, mari berangkat. Siapa berani membawa dia selah Su Giok Lan lari ke samping? Melihat Su Giok Lan berani merintangi dirinya Cukat Tem menjadi nekat, jengeknya, budak lemah, jangan kau tidak tahu diuntung, suhumu sudah lama pergi. Su Giok Lan mencebir bibir, jengeknya, orang lain takut padamu, tapi aku tidak. Cukat Tem terloroh-loroh, serunya, sombong benar-benar budak busuk kau ini. Selama hidup ini Cukat Tem belum pernah ketemu budak kecil berbau pupuk berani kurang ajar terhadap aku. Hari ini justru telah kau temukan, semprot Su Giok Lan berani. Chiang Ho Rit Khoai mengira dengan menyebut namanya saja cukup membuat Su Giok Lan gentar dan mundur teratur, siapanya na Su Giok Lan ternyata lebih bandel dan dekat. Dalam hati ia jadi membatin, seumpama bubing hadir di sini juga belum tentu aku takut, terpaksa aku hari ini harus belajar kenal Hui Sim Kiam Hoat betapa hebat dan lihai, katanya, kepandaian mu Hui Sim Kiam Hoat dari bubing loni terkenal di seluruh dunia, hari ini biarlah aku membuka mataku. Membeku dingin wajah Su Giok Lan, kelihatan rasa dongkol dan gemes yang tak terlampias darahnya semakin bergelora, dengan pekik panjang segera ia bergerak sebat sekali, ujung pedangnya meluncur dari samping menusuk jalan darah Kikei Hiat di dada. Cukat Tem Cukat Tem tertawa besar, laksana angin lesus badannya berputar, tahu-tahu ia melejit ke samping kiri, kedua jari tengahnya langsung menutup Kenong Huiat di belakang batok kepala Su Giok Lan. Gesit sekali Su Giok Lan membalikan pedang menangkis, gerak pedangnya berubah menjadi jurus Yuli Kankun, sinar pedang berkembang melebar terus mendesak dan merabu kepada Cukat Tem. Cukat Tem terdesak mundur jumpalitan ke tempat asal. Gebrak pertama ini berlangsung dalam kilatan waktu saja, namun kecepatan gerak serang menyerang sungguh sangat cepat sekali. Diam-diam kedua belah pihak maklum bahwa hari ini masing-masing ketemu lawan tangguh. Sejak dibawa pergi Bu Bing Loni, Su Giok Lan telah menelan Ho Siu Oh yang berusia ribuan tahun, digembleng selama seratus hari, Hui Sin Kiam Hoat boleh dikata sudah tercangkok dalam sanubarinya. Apalagi Bu Bing Loni selalu was-was, entah malam atau siang selalu dibayangi oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Maka cepat-cepat ia bawa Su Giok Lan untuk mencari Huntian Hai, tak nyana di sini ia kebentur dengan Cukat Tem. Hui Sin Kiam Hoat merupakan ilmu pedang tunggal yang paling dikdaya tiada keduanya di kolong langit, dengan gabungan Soat San Su Geo pun tak kuasa menghadapinya, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat dan lihai perbawanya. Diam-diam Cukat Tem sendiri gelisah, seorang gadis kecil saja sudah begitu lihai permainan pedangnya, apalagi kalau Bu Bing sendiri yang turun tangan, terang dirinya bukan tandingannya, terpikir sampai di sini kontan ia jatuh semangat. Su Giok Lan sendiri pun baru pertama kali ini memainkan Hui Sin Kiam Hoat, namun dalam gebrak serang menyerang kilasan waktu itu ia sudah dapat merasakan lewekang Cukat Tem yang tinggi dan kokoh kuat. Kedua jari tutukan Cukat Tem yang mengancam jalan darahnya tadi membawa kesiurangin yang tajam laksana ujung golok, kalau dirinya tidak mengandal gerak kecepatan pedangnya, mungkin sejak tadi dirinya sudah roboh. Begitulah hati masing-masing sudah waspada dan meningkatkan perhatian, siapapun tiada yang berani sembarangan bergerak menyerang lebih dulu. Cukat Tem mendengus, diam-diam ia berpikir, mengandal kedudukan dan ketenaran namaku kenapa hari ini aku gentar menghadapi budak kecil ini, kelak masa aku masih bisa berdiri tegak di kalangan dunia parsilatan. Karena pikirannya ini segera ia bergerak, sedikit menekuk dengkul serempak ia gerakan kedua telapak tangannya memukul kepada Su Giok Lan. Ciyang Horit Khoai sudah puluhan tahun malang melintang di Kangau, jelas sekali kepandaian silatnya jauh lebih tinggi dari Su Giok Lan, kalau gebrak tadi mereka kelihatan berimbang itu bukan lain sebab Cukat Tem rada sangsi dan gentar menghadapi Bubing Loni, apalagi Su Giok Lan bergerak lebih dulu mengambil inisiatif menyerang. Sekarang setelah hatinya mantap, meski Su Giok Lan kembangkan Hui Sim Kiem Hoat, namun selalu terdesak dan mundur. Begitulah dengan menghardi keras, kedua pukulan Cukat Tem berubah seperti angin lesus laksana sebuah tonggak besar menerpa ke arah Su Giok Lan. Namun penjagaan permainan pedang Su Giok Lan memang cukup ketat dan rapat sekali, kontan ia terpental terbang setombak lebih ke belakang. Tapi begitu kaki menyentuh tanah, gesit sekali laksana burung walet kakinya menjejak terus melejit tinggi, pedang di tangannya melancarkan Tian Kong Jong Pit, inilah salah satu jurus terhebat dari Hui Sim Kiem Hoat, tahu-tahu ujung pedang telah memancah ke muka dan dada Cukat Tem. Terdengar Cukat Tem mendehem seperti lengu sapit tubuhnya berputar lagi seperti gang singan. Di tengah jalan pedang Su Giok Lan rada merandek terus dituntun balik dengan sejurus goguli toan kuat, beruntun menutup kedua biji metu Cukat Tem. Dasar kepandaian Cukat Tem memang jauh lebih tinggi, ringan sekali ia angkat tangan kiri melintang menepuk ke arah batang pedang Su Giok Lan yang menyerang tiba, berbareng tangan kanan menutup jalan darah Sim King Hiat di bawah dagu Su Giok Lan. Su Giok Lan terdesak mundur, sekarang Cukat Tem mulai lancarkan serangan balasan yang membadai. Sedikitpun ia tidak beri kesempatan pada Su Giok Lan untuk bernafas, keruan ia terdesak di bawah angin dan mundur. Hun Tian Hai berpeluk tangan menonton, tahu dia bahwa Su Giok Lan bakal kalah, namun dia tak kuasa maju membantu. Guat Long dan Sing Poh selalu mengawasi gerak-geriknya dari samping. Serangan Cukat Tem semakin gencar dan cepat, terdengar ia menjengek dingin, dengan kepandaian bekalmu ini berani kau mengudal mulut. Betapapun hari ini aku harus hajar kau. Supaya matamu melek betapa besar dunia ini, bukan gurumu melulu yang tinggi kepandaiannya. Karena bicara gerak serangan Cukat Tem sedikit lamban, kesempatan ini tak disiasiakan oleh Su Giok Lan, sambil mengertak gigi, pedangnya berputar setengah lingkaran terus menusuk ke lambung Cukat Tem. Tapi gerakan Cukat Tem cukup cepat, kecepatannya sungguh di luar perhitungannya, belum lagi ia berhasil menyelesaikan serangan pedangnya, tahu-tahu ulu hatinya sudah terancam oleh kepelan lawan, terpaksa ia selamatkan diri lebih dulu. Hun Tianhai insaf kalau Su Giok Lan kalah pasti dirinya ikut terhina, otaknya jadi berpikir dan menerawang, mendadak sebat sekali ia melejit jauh terus lari sekencangnya ke depan. Mendadak melihat Tianhai melarikan diri sungguh Guat Long dan Sing Poh terkejut, lari kemana sambil membentak berbareng mereka mengejar. Tanpa hiraukan teriakan orang Hun Tianhai berlari semakin kencang. Melihat Hun Tianhai melarikan diri, Cukat Tem menjadi gugup. Tanpa hiraukan Su Giok Lan lagi dia pun menghardi keras, suaranya melengking tinggi seiring dengan tubuhnya yang mendenting jauh mengejar ke arah Hun Tianhai. Bagi Su Giok Lan larinya Hun Tianhai dianggap sebagai perbuatan pengecut yang membalas air susu dengan air tuba, dia melarikan diri tanpa hiraukan dirinya lagi, saking murkair mata mengembeng di kelopak matanya, dengan gemesia menyentak keras tiba-tiba pedangnya bergulung balik, dengan jurus Sing Guat Chin Hwei, bayangan pedang terpecah kedua jurusan langsung menusuk ke arah dua sasaran di tubuh Cukat Tem. Mendengar samberan angin deras yang mengancam jiwa ini, Cukat Tem menjadi naik darah, sambil mengembor keras ia membalik tubuh, telapak tangannya bergoyang menghantam balik. Batang pedang Su Giok Lan Sementara tubuhnya masih melayang ke depan terus meluncur ke arah Tianhai. San Giok Lan tahu dengan bekal gintangnya sekarang takkan mungkin dapat mengejar, terpaksa ia berdiri menjubelek di tempatnya. Sementara itu, Hun Tianhai lari terus ke bawah, ia belok ke timur lalu balik lagi ke arah barat, darinya pontang panting, namun kira-kira setengah li kemudian ia sudah terkejar oleh Cukat Tem. Ringan sekali tubuh Cukat Tem meluncur turun di hadapan Hun Tianhai, dengan pandangan mendelik ia awasi Hun Tianhai. Melihat takkan berhasil lolos, Tianhai berpaling ke belakang, dilihatnya Guat Long dan Singkoh juga sudah menyusul tiba. Su Giok Lan tak kelihatan bayangannya, tanpa merasa ia menghela nafas lega. Berani kau lari maki Cukat Tem kusar. Hun Tianhai mandah tertawa ewa tanpa buka suara. Cukat Tem berludah, katanya kepada Guat Long berdua, kalian ringkus dia dan gusur kembali ke Butong San. Baru sadia suara Cukat Tem lenyap, dari hutan sebelah sana terdengar sebuah suara berkata, apakah begitu gampang? Kau belum minta izin padaku bukan? Kontan mereka berempat terperanjat, Cukat Tem menggerung gusar, teriaknya lantang, siapa itu di dalam hutan? Seorang tua berambut merah melayang keluar. Bercekat hati Tianhai, bagaimana mungkin dia kemari? Demikian di dalam hati ia bertanya-tanya. Cukat Tem tertawa dingin, ujarnya, kiranya kau. Sejak berpisah 30 tahun yang lalu, tak kira masih hidup. Pendatang baru ini bukan lain adalah Hang Hoat Locok, itu tokoh nomor satu dari aliran sesat, dengan dingin ia pun pandang Cukat Tem, katanya menyeringai dingin, ternyata kau berani memasuki daerah Tionggoan. Hari ini ingin aku menjajal betapa maju ilmu silatmu setelah berpisah 30 tahun. Sudah lama Cukat Tem mendengar nama dan kepandayan Ang Hoat Locok, namun sedemkian jauh belum pernah saling gebrak mengadu kepandayan, segera ia pun balas mengolok dengan tidak kalah pedasnya, tak nyana kau pun berani muncul kembali di kalangan Kango. Ang Hoat Lomo menyeringai sadis, tanpa bersuara tiba-tiba badannya mencelat-mumbul ke atas terus menerjang ke depan merangsek kepada Cukat Tem dengan sebuah pukulan tangan. Cukat Tem tahu kepandayan musuh bukan oleh lihainya, dengan mengerahkan tenaga segera ia balas menyerang dengan kedua kepalannya. Begitulah mereka mulai serang-menyerang dengan sengit. Badan kedua orang tampak beterbangan seluluk timbul secepat burung walet bermain di atas air, laksana kupu terbang menari di atas kuntum bunga, kelihatan kedua kaki masing-masing seperti tidak menyentuh tanah, namun gerak-gerik mereka begitu cepat membawa kesiur angin yang cukup deras, terdengar lambayan baju pakaian mereka yang lirih di tengah deru angin pukulan yang keras. Terima kasih telah menonton!